Anak harimau jilid 6. Padri itu dengan matanya yang sipit mengawasi Tuti yang heng dari atas sampai ke bawah, kemudian berkata pula, bocah sekalipun kau bisa bebas dari hukuman mati, hukuman hidup tetap tak dapat kau hindarkan, kecuali kalau kau mau menjadi murid lolap. Kalau kau mau bukan saja lolap akan menurunkan semua kepandayan yang tidak akan kau duga-duga ketinggiannya, bahkan kau masih bisa lagi menikmati kesenangan penghidupan manusia. Dengan menekan perasaan gusarnya Tuti yang heng lantas menjawab sambil ketawa bergelak-gelak, baik, kau suruh aku jadi muridmu sebenarnya tidak sukar, tetapi kau harus menyebutkan dulu siapa sebetulnya kau ini, supaya aku bisa dan pikir-pikir dan timbang-timbang lagi, kau ini ada harganya atau tidak menjadi suhuku. Padri tinggi kurus itu perdengarkan suara ketawanya yang panjang melengking, tetapi orang lain tidak tahu saat itu hatinya sedang merasa girang ataukah sedang merasa gusar. Dalam suasana malam yang begitu sepi dan sunyi, suara ketawa itu telah menimbulkan rasa seram bagi setiap orang yang berada di tengah-tengah pegunungan itu. Padri itu setelah puas ketawa lantas bicara pula dengan suaranya yang dingin. Usiamu masih muda sekali. Sudah tentu tidak tahu siapa adanya lolap ini. Tetapi apakah suhumu belum pernah menyebutkan nama lolap dan namanya imam pendek gemuk ini? Sehabis berkata, padri itu lalu menghunus goloknya yang panjang. Pada malaman gelap gulita saat itu, golok tersebut ternyata masih bisa memancarkan sinarnya yang putih memerak. Golok yang kecil dan panjang itu masih lebih panjang daripada golok umumnya. Di lain pihak si imam lantas ketawa kemudian berkata, Jikalau kau masih belum tahu juga, sekarang aku perlihatkan ini. Tuti yang heng hanya mendengar suara terang, di tangannya si imam ternyata sudah tergenggam sebilah pedang pendek berkilauan. Apa yang lebih mengherankan hatinya ialah, pedang pendek di tangan imam itu bukan saja bentuknya luar biasa, tetapi juga kelihatannya lebih pendek daripada pedang-pedang umumnya, maka kalau dipandang sepintas lalu saja, senjata itu merupakan senjata yang mirip dengan tameng, tidak mirip-miripnya dengan pedang. Senjata yang digunakan oleh manusia tinggi dan pendek itu ternyata juga panjang dan pendek, kecil serta lebar, mirip benar dengan bentuk dan rupa mereka, pemiliknya masing-masing. Tuti yang heng meskipun sudah banyak pengalamannya tentang ilmu silat maupun tentang pelbagai senjata dari berbagai golongan, tetapi ia masih belum pernah mendengar suhunya menceritakan senjata aneh kepunyaan manusia tinggi dan pendek ini, maka untuk sesaat lamanya ia hanya bisa berdiri membisu, matanya mengawasi kedua senjata itu bergantian tanpa berkedip. XXXII Dalam kegelapan macam malam itu, hanya terlihat dua rupa senjata aneh yang bergemerlapan dari kedua orang, pendek gemuk dan jangkung kurus, yang membuat silau meta orang yang melihatnya saja. Imam pendek gemuk itu kembali perdengarkan suara ketawa dinginnya, tangannya kelihatan bergerak, dari situ berkelebatlah sinar hijau kemilau. Walaupun badannya gemuk, tetapi gerakannya lincah dan gesit luar biasa. Sekarang orangnya sudah berada lebih dekat dengan berdirinya Tuti Yang Heng. Apa kau masih belum mengenali siapa adanya kami orang? HMM HMM Kalau begitu, suhumu juga tentunya orang goblok, sampai nama kami berdua saja tidak diberitahukan padamu. Demikian kata Imam gemuk pendek itu sambil ketawa dingin. Tuti Yang Heng yang sejak masih kanak-kanak sudah ditinggal mati oleh ayah bundanya dan kemudian telah mendapat didikan dari suhunya, juga dibesarkan oleh suhunya, Suhong Jiao, cinta kasihnya terhadap suhunya itu sudah seperti cinta kasihnya terhadap ayahnya pribadi, maka ketika mendengar perkataan Imam gemuk pendek yang telah menyinggung-nyinggung nama suhunya itu seketika itu telah naik darahnya. Tetapi gemblengan selama 10 tahun telah menjadikan ia seseorang pemuda yang sanggup bertindak dengan hati-hati, maka saat itu, meskipun ia sudah naik darah, masih bisa juga ia menindas perasaan mendungkolnya. Atas kata-kata orang yang memaki-makinya itu hanya dianggap sepi saja olehnya, matanya memandang ke langit, agaknya ia tidak memandang mata pada dua manusia aneh dengan senjatanya yang aneh pula itu. Dengan sikapnya Tuti Yang Heng yang seolah-olah menghina memang merupakan suatu jawaban yang paling tepat terhadap orang yang kasar itu. Melihat sikap Tuti Yang Heng, benar saja sudah membuat Imam pendek gemuk itu berubah wajahnya. Kiranya, kedua manusia yang yang aneh bentuknya ini, meskipun kelihatannya agak kurang sedap dipandang, pada beberapa puluh tahun berselang mereka berdua pernah menjagoi dalam dunia Kang Ou. Dulunya, pendek gemuk dan jangkung kurus ini seringkali muncul di sekitar jalan raya di daerah Hoseok. Dengan senjatanya yang aneh bentuknya mereka pernah melakukan beberapa perbuatan yang menggemparkan dunia Kang Ou. Orang-orang rimba persilatan, juga yang belum pernah melihat wajahnya mereka berdua sekalipun, jarang sekali yang tidak mengenalnya jika mendengar disebutnya senjata dan julukan mereka saja, yaitu Pak Kiyampian Tu, Si Uhud Fuansian, pedang bentuk tameng, golok seperti pecut, Buddha kurus dan Dewa Gemuk. Sebabnya ialah dua rupa senjatanya yang aneh bentuknya itu memang merupakan senjata yang jarang ada dalam kalangan Kang Ou. Dua orang itu berlainan asal-usulnya, sifat mereka pun sangat berbeda. Si imam gemuk pendek Fuansian yang, dengan senjatanya pedang yang mirip tameng, berasal dari penguruan Leng Chin Kiyampi di Soateng, permainan pedangnya termasuk golongan keras. Sedang si paderi jangkung kurus Siumito adalah muridnya salah seorang kuat dari golongan Ngotaisan. Kalau Fuansian yang tabiatnya suka pada makanan dan harta, maka Siumito gemar sekali pada paras elok dan juga gemar nama dan kedudukan. Meskipun segala galanya berlainan, tetapi sudah begitu banyak tahun keduanya masih tetap merupakan dua kawan yang sangat akrab. Kemudian, setelah Tu Haoyan ayahnya Tiang Heng muncul di kalangan Kang Ou, pada suatu hari, di daerah Tio Kiko, Tu Haoyan pernah memergoki perbuatan kedua orang aneh ini yang agak melanggar hukum, lagi pula tindakan mereka sangat kejam, maka dalam murkanya, Tu Haoyan lantas turun tangan terhadap mereka. Meskipun kepandayan kedua orang ini sudah sangat tinggi, tetapi mana bisa menandingi kepandayan Tu Haoyan? Setelah terluka, selanjutnya mereka lantas umpatkan diri. Selama 10 tahun lebih lamanya mereka tidak terlihat lagi jejaknya di dunia Kang Ou, sehingga saat ini yang karena mendapat undangan dari wanita jelek Ang Ien Yonio Ooyan Jie Giok, barulah mereka berdua muncul lagi dalam dunia Kang Ou. Dua orang aneh itu sudah mengetahui kalau Tu Haoyan sudah binasa, maka mereka merasa sangat bersyukur kepada Ooyan Jie Giok dan akhirnya suka mengabdikan diri pada wanita jelek itu. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa pemuda yang sekarang berdiri di hadapannya itu adalah anak jago Tionggoan Tu Haoyan, Tu Tiang Heng. Dengan kedudukan dan kepandayan seperti mereka berdua, sudah tentu mereka tidak pandang mati dirinya Tu Tiang Heng yang masih muda belia. Kalau tidak karena sium itu, paderi jangkung kurus yang gemar paras elok itu telah kepincuk oleh ketampanan dan kecakapan wajah Tu Tiang Heng, barangkali mereka siang-siang sudah turun tangan terhadap pemuda ini. Fo An San yang wajahnya mendadak berubah, berulang-ulang ia ketawa dingin, kemudian berkata kepada siumito. Hwasio Tua, bocah ini meski parasnya menarik, tapi sikapnya menjemukan. Terpaksa aku harus melanggar pantangan membunuh yang sudah 10 tahun lebih aku turut dengan betul. Baru saja ia tutup mulutnya, tangan kanannya lantas diayun, pedangnya dengan tipu serangan yang Goteng Haoyan membabat dirinya Tu Tiang Heng. Tu Tiang Heng yang sejak tadi masih terus menahan sabar, sikapnya meski sangat memandang rendah terhadap dirinya kedua manusia aneh itu, tapi sebetulnya belum pernah lengah. Maka begitu melihat imam gemuk itu bergerak, dengan cepat badannya lantas digeser ke kiri lima kaki, tangan kanannya diulur, jarinya secepat kilat sudah menotok jalan darah Hwe Tai Hia di sikut kanan si imam. Si paderi kurus si umito yang berdiri di samping sebagai penonton, meski dapat lihat Tu Tiang Heng menyerang kawannya tapi ia tidak gusar, bahkan gambiam sesalkan si imam turun tangan agak kelewat telengas. Tapi setelah Tu Tiang Heng merangsak terus, si paderi kurus itu wajahnya lantas berubah. Sebab sebagai seorang Kang Ong kawakan, meski Tu Tiang Heng hendak sembunyikan kepandainya yang sejati, tapi tidak urung masih dapat dilihat oleh si umito. Fo An San yang ketika serangannya mengenakan tempat kosong, hatinya juga merasa kaget. Tapi saat itu ia sudah terlanjur turun tangan, sudah tidak mempunyai kesempatan untuk memikir hal lainnya. Kembali ia membentak dengan suara keras, serangannya tadi ditarik secara paksa, kemudian kakinya maju setindak, pedang di tangan kanannya lantas melakukan serangannya pula dengan tipu serangannya yang lebih hebat. Tapi serangannya itu sebaliknya malah membuat Tu Tiang Heng merasa kecewa, sebab tipu serangan yang digunakan oleh imam gemuk itu meski sangat bagus, tapi karena pedang yang digunakan tidak cukup dua kaki panjangnya, dengan senjata sependek itu menggunakan tipu serangan demikian, di matanya anak muda itu, bukan saja sudah hilang inti kekuatannya, bahkan kelihatan banyak cacatnya. Semula ia anggap bahwa kedua orang itu sangat tinggi kepandain ilmu silatnya, tapi kini setelah menyaksikan serangannya si imam gemuk itu, hatinya lantas merasa keceleh. Sambil ketawa dengan sikapnya yang manis sekali ia hindarkan serangan Fu An San yang kemudian ia pentang lima jari tangannya menyambar pergelangan tangan si imam. Di luar dugaan si anak muda, serangan Fu An San yang mendadak dirubah setengah jalan. Ia tidak gunakan pedangnya untuk menikam, tapi menepok bagian bawah perut Tu Tiang Heng. Perubahan gerakannya itu dilakukan sangat cepat sekali, apalagi di luar dugaannya Tu Tiang Heng, serta tidak menurut peraturan Kero menyerang sama sekali, hingga si paderi kurus dan wanita-wanita muda baju merah yang menyaksikannya, sudah menganggap anak muda itu akan terjungkal di tangannya Fu An San Yang. Siapanya nah sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi, tiba-tiba terdengar suara terang yang amat nyaring, kemudian menampak imam gemuk itu mundur sempoyongan, pedang di tangannya miring, hampir terlepas dari tangannya, sedang tubuhnya yang gemuk seperti babi, juga hampir saja tidak dapat berdiri tegak. Kiranya tadi ketika pedang Fu An San Yang itu hendak menepok bawah perutnya, Tu Tiang Heng terkejut oleh karena serangannya Fu An San Yang tidak menurut aturan. Tapi latihannya selama 10 tahun, meski hatinya terkejut, namun ia tidak gugup. Tangannya mendadak diputar, 5 jari tangannya lantas menyentil, hingga pedang si imam berikut orangnya lantas terdorong mundur. Kalau Fu An San Yang tidak cukup tangguh, bukan saja pedangnya akan terlepas dari tangannya, tapi tangannya barangkali juga akan patah. Tu Tiang Heng Yang sudah berhasil memukul mundur lawannya, tidak mendesak terus, ia hanya berkata sambil ketawa dingin. Kiranya cuma sebegini saja. Fu An San Yang mundur beberapa tindak, baru bisa tancap kaki. Di antara beberapa wanita muda lantas terdengar suara kaget dan elahan nafas, kemudian terdengar pula perkataannya Tu Tiang Heng Yang mengandung ejekan, maka Fu An San Yang merasa malu tercampur gusar. Malu karena barusan Fu An San Yang menganggap serangannya pasti berhasil merubuhkan lawannya, tapi kemudian ternyata ia sendiri yang terpukul mundur, bahkan belum tahu dengan kira bagaimana anak muda itu menyerang padanya. Ia tahu bahwa tipu serangan yang digunakan oleh Tu Tiang Heng tadi, adalah tipu serangannya ciptaan Su Hong Jiao, suhunya Tu Tiang Heng, yang berasal dari tipu serangan Tan Chie Sintong dari gereja Sia Olim Sia. Bukan saja Fu An San Yang sendiri tidak melihat gerakannya tipu serangan itu juga tidak tahu bagaimana anak muda itu melakukan serangannya. Karena malam keadaannya agak gelap, orang tidak tahu bagaimana perubahan wajahnya si imam gemuk itu, hanya kelihatan di pipinya yang tembam, nampak bergerak-gerak matanya mencorong memandang Tu Tiang Heng. Si anak muda tidak mau ambil pusing sikap pecundangnya itu, sebaliknya berkata kepada si paderi kuru sembari ketawa dingin. Kalau kau anggap dirimu mempunyai kepandayan cukup tinggi, boleh coba-coba maju. Hektometer, melihat keadaannya ini, tidak tahu siapa sebetulnya yang harus menjadi murid. Fu An San Yang yang mendengar perkataan itu, tiba-tiba mengeram. Ketika Tu Tiang Heng melirik padanya, pakaian pendeknya yang singsat seperti lepat membungkus badannya yang gemuk itu, ternyata sudah terpecah menjadi dua potong, pakaian itu lantas dirobek sekalian dan dilemparkan ke tanah. Dengan demikian, pada tubuhnya imam gemuk itu cuma tinggal celana panjangnya, yang menutupi bagian bawahnya, sedang tubuh bagian atasnya kelihatan dagingnya yang gemuk seperti babi. Wanita-wanita muda itu ketika menyaksikan keadaan demikian, lantas pada menjerit, dan menutupi muka masing-masing dengan lengan baju merahnya. Apa maksudnya perbuatanmu ini menegur Tu Tiang Heng? Tapi Fu An San Yang tidak menjawab. Hanya si paderi kurus yang tahu, bahwa kawannya kini sudah gusar benar-benar, kalau belum mengucurkan darah orang, hawa amarahnya tidak akan lenyap. Tu Tiang Heng meski masih bisa ketawa mengejek, tapi diam-diam sudah siap untuk menghadapi gerakan Fu An San Yang sedang dalam hatinya merasa geli melihat kelakuan lawannya. Dagingnya Fu An San Yang Yang gemuk itu, kelihatan bergoyang dan bergerak semakin kencang, sepasang matanya semakin beringas, tapi suara geramnya perlahan-lahan mulai rendah. Kaki dan pahanya yang besar seperti kaki gajah, perlahan-lahan mulai bergerak, oleh karena gerakannya itu ada begitu perlahan, kelihatannya antap sekali. Tu Tiang Heng yang menyaksikan diam-diam juga terperanjat. Kiranya dengan matanya yang amat tajam, meski keadaan ada gelap, tapi Tu Tiang Heng masih bisa dapat lihat bahwa tanah bekas imam gemuk itu ternyata sudah meninggalkan bekas tanda kakinya yang dalam sekali. Tapi ia masih tetap berdiri tegak, matanya terus mengawasi segala gerak-gerik imam gemuk yang sedang gusar itu. Tubuhnya Fu An San Yang perlahan-lahan terpisah makin dekat kepada dirinya. Suara bernapas yang berat, kedenggarannya seperti babi berdengus. Wanita-wanita muda yang tadinya pada menutupi matanya, kini sudah melepaskan tutupannya, hendak menyaksikan pertunjukan apa yang hendak diperlihatkan oleh Fu An San Yang. Tu Tiang Heng tiba-tiba merasakan ada sambaran angin yang sangat kuat, berbareng dengan itu, pedang tamengnya si imam saat itu dengan perlahan telah mengancam kepalanya. Di lain pihak, si Umito juga badannya melesat ke belakang Tu Tiang Heng, dengan goloknya menyerang belakang anak muda itu. Tu Tiang Heng balikan sepasang tangannya, badannya memutar dengan mendadak, sedang kakinya digeser ke samping tujuh tindak. Dengan gerak kakinya yang indah sekali, ia telah menghindarkan serangannya kedua orang yang dilakukan dari depan dan belakang. Siapanya Na Fu An San Yang agaknya mengerti bahwa serangannya itu pasti tidak mengenakan sasarannya, sebab matanya hanya ditujukan ke belakang dirinya Tu Tiang Heng. Setelah serangannya mengenakan tempat kosong, dengan tanpa berkedip, mendadak balikan tangannya, ujung pedangnya menikam dada kiri si anak muda. Kalau tadi ia lakukan gerakannya ada sangat lambat dan berat, tapi kali ini ia lakukan serangannya dengan kecepatan luar biasa gesitnya. Tu Tiang Heng terkejut, terpaksa menjingkir ke samping kanan. Siapanya Na, si Umito agaknya bisa bekerja sama baik sekali dengan kawannya yang gemuk itu. Ketika Tu Tiang Heng menyingkir ke kanan, ia lantas menyerang dari kanan ke kiri dengan goloknya. Dengan demikian, golok dan pedang seolah-olah mengapit dirinya Tu Tiang Heng di tengah-tengah. Dua serangan yang dilakukan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri itu, meski nampaknya seperti dua gerakan, tapi sebetulnya cuma satu gerakan. Ini adalah tipu serangan dari Partai Ngo Taipei yang digubah oleh dua orang aneh itu. Tu Tiang Heng meski sangat tinggi sekali kepandaya ilmu silatnya, tapi karena baru pertama kali ini menemukan gerak serangan yang aneh itu, dalam hati mau tidak mau merasa kaget juga. Tiba-tiba ia gerakan tangan kanannya, lima jarinya menyentil dengan berbareng, hingga kemudian terdengar suara terang yang amat nyaring, pedang dan golok telah tergetar mundur. Cuma karena serangannya kali ini dilakukan secara tergesa-gesa maka agak kurang hebat, jikalau tidak, badannya kedua orang aneh itu tentunya akan turut terpental mundur. Kedua orang aneh itu ketika menyaksikan bahwa tipu serangannya yang sudah dilatih bersama dalam beberapa tahun lamanya, ternyata dengan mudah saja dipecahkan oleh lawannya hanya dengan sentilan jari tangan saja, dalam hati bukan kepala ngerasa kagetnya. Tapi mereka sangat penasaran, kedua-keduanya lalu melakukan serangannya secara membabi buta pada Tuti Yang Heng. Kalau tadi mereka menyerang dari kiri dan kanan, sekarang telah dirubah menjadi dari atas dan bawah, setiap serangannya dilakukan semakin ganas dan cepat laksana kilat. Tuti Yang Heng yang dikeroyok oleh dua musuh tangguh itu, nampaknya cuma mampu bertahan dan tidak sanggup melakukan serangan pembalasan. Setiap serangan kedua orang itu yang dilakukan secara cepat dan ganas, Tuti Yang Heng cuma bisa berkelit saja. Sedang wanita-wanita muda yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati merasa girang tapi juga merasa sayang. Girang karena orang di pihaknya sendiri bisa merebut kemenangan, tapi mereka merasa sayang pemuda yang begitu gagah dan cakap harus pinasa di tangannya kedua orang ganas itu. Siapanya na Tuti Yang Heng sudah mempunyai perhitungan matang. Ketika menyaksikan serangan yang sangat ganas dari kedua orang itu, dalam hati agak mendongkol, karena ia dengan mereka tidak mempunyai permusuhan hebat, mengapa mereka turun tangan begitu kejam? Dari perbuatan kedua orang itu, Tuti Yang Heng telah mengambil kesimpulan bahwa kedua manusia ini biasanya tentu suka melakukan perbuatan kejam terhadap sesamanya. Oleh sebab itu, maka ia hendak memberi sedikit hajaran kepada mereka. Ia miringkan badannya, dengan tangan kanan mengancam matusi imam gemuk, tangan kirinya dengan sebat menekan gagang pedang di tangannya. Dengan perlahan ia lalu mendorong ke kiri. Fo An San yang dalam keadaan kaget, merasakan suatu kekuatan hebat menyambar dirinya, sedang pedang di tangannya dengan tidak disadari telah melakukan serangan menuruti dorongan kekuatan tenaga yang tidak tertampak. Itu, kesudahannya, pedang itu telah berada dengan goloknya si paderi kurus. Dengan demikian Tuti Yang Heng juga terlepas dari ancaman dua rupa senjata itu. Gerakan Tuti Yang Heng yang menggunakan kekuatan lawan untuk menyerang lawannya, meski agak mirip dengan tipu serangan dari ilmu silap Taike, tapi di dalamnya ada tercampur tipu serangan merebut senjata lawan dengan tangan kosong dari Butong Pei. Jangan kata cuma dua orang, sekalipun terkepung oleh serangan pedang dan golok dari delapan atau sepuluh orang, ia juga bisa menggunakan senjata lawannya untuk menyingkirkan serangan. Setelah ia unjukkan ilmu silatnya itu, wanita-wanita muda itu merasa terheran-heran. Sebab meski mereka sendiri juga mengerti ilmu silat, tapi masih belum dapat memahami silatnya Tuti Yang Heng yang mengutamakan kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi itu. Kusir kereta yang menyaksikan pertempuran itu sampai lupa kewajibannya, hingga kodenya kabur dan hampir saja keretanya terbalik. XXXII Kalau wanita-wanita muda dan kusir kereta itu pada merasa kaget dan terheran-heran menyaksikan kepandainya Tuti Yang Heng, lain halnya dengan si imam gemuk dan si paderi kurus yang merasa penasaran. Sebab kekuatan kedua orang aneh itu ada berimbang, dan ketika pedang dan golok mereka beradu sendiri, masing-masing lantas merasakan kesemutan tangannya, lengannya dirasakan amat nyeri. Maka dengan cepat mereka lantas mundur setindak. Dua orang aneh itu sejak menginjak dunia Kang O, cuma satu kali jatuh di tangannya Tsu Hao Yan. Tapi hari itu mereka telah dapat kenyataan bahwa anak muda di depan matanya itu, yang usianya masih lebih muda daripada Tsu Hao Yan, ternyata mempunyai kepandain ilmu silat lebih tinggi dari yang tersebut duluan. Maka kedua orang itu lantas saling memandang dengan perasaan terheran-heran, dalam hati masing-masing lantas timbul satu pertanyaan, siapakah pemuda ini? Mengapa kepandainya begitu tinggi? Fo'an Sang Yang yang adatnya keras, saat itu dalam gusarnya, daging gemuk di badannya bergoyang semakin keras. Ia merasa gemas sekali terhadap anak muda itu, kalau bisa ia kepingin telan bulat-bulat. Karena merasa sangat penasaran, ketika itu ia lantas mengeram hebat dan menyerang lagi secara kalap. Si Umito mula-mula melengak, tapi kemudian meniru kawannya juga menyerbu dengan goloknya. Tuti Yang Heng barusan unjukkan kepandainya, ia mengira bahwa kedua orang ini ada tahu diri dan bisa mundur secara teratur, siapanya nah mereka tambah kalap dan gerakannya itu seperti hendak mengajak padanya mengadu jiwa. Maka ia lantas membentak dengan suara keras. Aku tadi sudah memberi kelonggaran tidak mengambil jiwa kalian, jika kalian berdua masih tidak tahu diri, jangan sesalkan kalau aku mengambil tindakan keras. Tuti Yang Heng tidak ingin menanam permusuhan dan melakukan pembunuhan secara sembarangan, tapi telah diartikan lain oleh kedua orang aneh itu. Mereka pikir pemuda itu meski tinggi ilmu silatnya, tapi kekalahannya mereka tadi dianggapnya karena kealpaannya sendiri. Jika mereka bertempur secara hati-hati, dengan kekuatan mereka berdua, sesungguhnya sangat mustahil kalau bisa terjungkal di tangannya anak muda itu. Kembali beberapa jurus telah berlalu. Wanita-wanita muda itu menyaksikan kera bekerjasama yang bagus sekali antara si imam gemuk dengan si paderi kurus itu, hingga dalam waktu sekejapan saja sudah berhasil mengurung rapat dirinya Tuti Yang Heng. Mereka pasti tidak mau mengerti kalau Tuti Yang Heng bisa melepaskan diri dari kepungan yang begitu hebat dan rapatnya. Tuti Yang Heng meski tahu kalau dirinya berada di goa wamacan, setiap saat bisa saja kedatangan bala bantuan di pihak lawannya, tapi ia ada seorang jujur dan luhur, ia tidak ingin kedua lawannya itu dibereskan secara kilat, karena dengan demikian ia harus melakukan serangan secara kejam. Apalagi setelah menyaksikan kedua orang itu bekerjasama begitu baik, sebagai seorang yang mengerti ilmu silat, sudah tentu selalu merasa ketarik terhadap setiap ilmu yang jarang terdapat di dalam kalangan rimba persilatan. Maka ia sengaja membiarkan kedua orang itu terus melakukan serangannya tanpa ia melakukan serangan pembalasan. Tapi tidak demikian dengan kedua orang aneh itu, mereka dalam hati merasa sangat gelisah. Mereka pikir, di dalam gunung Tianboksan itu, kini telah berkumpul banyak orang kuat, meskipun mereka itu sama-sama merupakan orang-orang yang diundang oleh ONJG untuk membantu dirinya, tapi di antara orang-orang itu ada yang tidak kenal baik dengan kedua orang aneh itu. Dan jika mereka berdua melawan satu anak muda saja masih belum mampu menjatuhkan, bukankah akan ditertawakan oleh orang banyak? Dua orang itu setelah berpikir demikian, serangannya lantas diperhebat, pedang dan golok seolah-olah berdansa di depan dada dan punggung Tu Tiang Heng. Diperlakukan secara demikian, Tu Tiang Heng ngalisnya lantas berdiri. Hatinya sangat mendongkol, tangannya lalu bekerja, menyambar pedangnya si imam yang sedang menyerang dadanya. Fo An San yang melihat tangan kanan Tu Tiang Heng mendadak di ulur dan jarinya dipentang, kedua tangannya bergerak laksana kilat, dengan cepat sudah berhasil menjepit pedangnya, kemudian pergelangan tangan kanannya kembali diputar ke dalam, sikutnya menyodok hidung lawannya. Semua gerakannya itu dilakukan secara cepat dan manis sekali, juga bukan merupakan tipu serangan dari golongan manapun daerah Tionggoan. Fo An San Yang yang sudah lama berkelana di dunia Kang Ou, juga sudah beberapa ratus kali melakukan pertempuran besar-kecil, serta banyak sekali orang kuat dari berbagai golongan yang sudah pernah dijumpai, tapi belum pernah melihat tipu serangan yang begitu aneh dan hebat. Dalam kaget dan ketakutannya, ia coba tarik kembali pedang yang dijepit oleh jari tangan Tu Tiang Heng, tapi pedang yang dijepitan oleh jari tangan. Lawannya itu seolah-olah nancap di dinding yang kuat, meski ia menggunakan seluruh tenaganya, juga tidak berhasil menarik kembali senjatanya. Ia tambah kaget dan ketakutan, dalam keadaan demikian, tahu-tahu sikut lawannya sudah mengancam batang hidungnya. Ia tahu apabila sikut itu kena membentur hidung atau bagian lainnya, sekalipun tidak binasa, juga akan terluka parah dan keluar kecap. Oleh karena ia memikir bolak-balik tidak dapatkan caranya untuk menghadapi tipu serangan yang aneh dan hebat itu, maka terpaksa melepaskan senjatanya dan ia sendiri lantas mundur ke belakang. Padri kurus yang menyaksikan kawannya tidak berdaya, juga terkejut. Ia tidak bisa berbuat lain, hanya menggunakan goloknya menyerang batok kepala Tu Tiang Heng. Saat itu kedua tangan Tu Tiang Heng sedang menjepit tawak pedangnya si imam, sedang sikutnya juga sudah bekerja menumbuk muka lawannya, hingga seluruh kekuatan tenaganya sudah dikerahkan kepada kedua tangannya. Sekalipun ia mempunyai kepandayan sangat tinggi, agaknya juga susah terluput dari bahaya serangannya si padri kurus itu. Siapanya Natu Tiang Heng tanpa menoleh, tanpa geser kakinya dan tanpa egoskan dirinya, hanya dengan tangannya yang menjepit pedang, jari jempolnya mendadak menekan ke bawah, hingga ujung pedang menghadap ke bawah dan gagang pedang ke atas, dengan cepat melejit dari pegangan si imam. Lalu terdengar suara benturan dari kedua senjata. Golok si padri kurus yang dibacokan dengan sekuat tenaga, telah terbentur pada pedang yang lejit dari tangan si imam. Padri kurus itu tangan kanannya dirasakan kesemutan, sekujur badannya tergetar dan golok panjangnya telah terbang melesat ke arah berdirinya para wanita muda itu. Mereka ini pada menjeret kaget dan lari simpang siur. Golok panjang yang memancarkan sinar berkilauan itu, seolah-olah biang lala yang meluncur turun dari langit kelihatannya. Dalam waktu yang sangat singkat, dua rupa senjata dalam tangannya dua orang aneh itu sudah terlepas dari tangannya, hingga kedua orang itu lantas mundur lalu berdiri melongo. Perasaan malu, gusar dan kaget telah tercampur aduk menjadi satu. Tapi mereka masih merasa terheran-heran, entah dengan kera bagaimana anak muda itu tak dimainkan ilmu silatnya yang sangat luar biasa itu. Goloknya si padri kurus akhirnya jatuh dan menancap di tanah. Si padri, meski masih mengawasi Tuti yang heng dengan metu beringas, tapi dalam hati sudah merasa juri, jikalau bisa, ia sudah ingin kabur begitu saja. Si imam gemuk yang adatnya lebih berangasan, setelah mengawasi Tuti yang heng dengan sorot matanya yang gusar, tiba-tiba membentak. Lekas kau tabas kutung lehermu saja, atau kalau tidak kau harus beritahukan namamu, supaya di lain waktu aku dapat menuntut balas. Tuti yang heng cuma ganda ketawa, tidak menjawab. Tiba-tiba dari dalam rimba yang lebat itu terdengar suara orang ketawa cekikikan. Suara ketawa itu bukan saja datangnya secara mendadak, tapi kedengarannya juga sangat aneh dan tidak sedap untuk telinga, hingga wanita. Wanita muda itu pada kepal-kepal tangannya, sedang si imam dan si padri kurus setelah saling memandang, lantas pada gemetaran badannya. Hanya Tuti yang heng yang masih berdiri tegak, namun dalam hatinya timbul semacam perasaan yang tidak enak. Tidak antara lama, dari dalam rimba itu lantas muncul tiga orang yang berbadan pendek gemuk. Ketika Tuti yang heng mengawasi dengan seksama, tiga orang itu bukan saja sama pendeknya, sama gemuknya, tapi dandanannya juga serupa. Dandanan tiga orang itu adalah semacam kain warna-warni yang sangat menarik. Meski di waktu malam buta seperti itu, pakaian ketiga orang itu masih kelihatan sinarnya berkilauan. Pakaian itu entah terbikin dari bahan kain apa. Di pinggang mereka, masing-masing ada menyoren sebilah pedang, yang di atas serangkanya seluruhnya tertabur permata dan mutiara. Tuti yang heng tadi ketika melihat dirinya Fo'an San Yang, ia sudah anggap bahwa imam ini ada seorang yang paling pendek dan paling gemuk di dalam dunia, siapa tahu kali ini ia melihat tiga orang tadi, ternyata ada lebih gemuk dan lebih pendek daripada si imam. Tiga orang itu berjalan perlahan-lahan menghampiri Tuti yang heng, seorang yang berdiri paling kanan lantas membuka mulutnya, perdengarkan suaranya yang aneh. Aku adalah Litu To'a. Seorang yang berdiri di tengah lantas menyambungi, aku adalah Litu Jiye. Yang berdiri paling kiri segera melanjutkan. Aku adalah Litu Sen. Tiga orang itu bukan saja suaranya aneh, bahasanya juga susah dimengerti. Tuti yang heng semula agak bingung, tapi kemudian setelah berpikir sejenak, baru mengerti kalau mereka itu sedang memperkenalkan namanya masing-masing. Kalau tadi si imam gemuk dan si paderi kurus itu bukan saja tidak memberitahukan namanya, bahkan suruh orang menebak-nebak. Malahan sehingga saat itu, mereka masih belum kasih tahu namanya. Tapi tiga orang aneh ini begitu bertemu muka, lebih dulu lantas memberitahukan namanya. Mengingat namanya yang sangat aneh itu, maka Tuti yang heng dalam hati merasa geli. Tapi ketika mengingat bahwa di atas gunung Tianbok San kini tentunya terdapat banyak orang aneh serta berkepandayan tinggi, yang semuanya ada merupakan musuh-musuhnya, maka meski dalam hati merasa geli, juga tidak berani ketawa. Siapa nyana ketiga orang itu setelah menyebutkan namanya masing-masing, lantas pada acungkan jari jempolnya, dengan suara berbareng pula berkata kepada Tuti yang heng. Ho ya, ho ya. Maksudnya bagus, bagus, tapi karena diucapkan dalam bahasa mereka, maka Tuti yang heng yang mendengarnya lantas melongo. Meski ia tidak mengerti apa yang diucapkan oleh mereka, tapi nampaknya seperti memuji dirinya. Kemudian Li Tsutoa berkata pula dengan bahasanya sendiri sambil acungkan jari jempolnya, ucapannya itu maksudnya adalah, kepandayan ilmu silatmu bagus sekali, sungguh tidak nyana kau sudah mampu mempelajari kepandayannya seorang jago silat kelas wahid dari Jepang sampai begitu sempurna. Sejak aku hari itu pernah menyaksikan jago silat tersebut, mainkan ilmu silatnya itu, sampai sekarang belum pernah melihat lagi ada orang yang dapat mainkan begitu bagus kecuali kau. Tuti yang heng yang coba menangkap arti perkataannya orang Shili itu, sampai keringatnya mengucur baru dapat mengerti sedikit. Diam-diam ia merasa kaget. Kiranya ilmu silat yang ia gunakan tadi adalah tipu silat ciptaan suhong jiao, suhunya, yang dapat menyangkok dari seorang petualang bangsa Jepang ketika berada di daerah kanton. Menurut keterangan petualang bangsa Jepang itu, tipu silat ini adalah tipu silat ciptaannya pelatih ilmu silat bangsa Jepang yang sudah terkenal di seluruh negeri. Petualang bangsa Jepang itu memang ada muridnya pelatih tersebut, oleh karena melanggar peraturan perguruan, telah kabur ke benua Tiongkok. Tadinya ia juga pernah mendapat nama di kalangan Kang O, tapi kemudian setelah bertemu dengan suhong jiao, ia baru tahu ilmu silat benua Tiongkok ternyata ada begitu hebat dan sangat dalam sekali, hingga kepandainya sendiri kalau dibanding dengan kepandainya suhong jiao, tidak beda seperti bumi dengan langit. Ketika suhong jiao menurunkan ilmu silat kepada Tu Tiang Heng, juga pernah menerangkan asal-usulnya tipu silat itu. Seng Suhu itu pernah kata padanya demikian, di Tiongkok meski jumlahnya orang gagah banyak sekali, tapi yang mengenali tipu silat ini, barangkali tidak seberapa orang, betul saja, ketika tadi Tu Tiang Heng mengeluarkan tipu silatnya membuat lawannya bingung dan tidak tahu ilmu silat apa yang digunakan oleh anak muda itu. Siapanya na ketiga orang aneh itu begitu melihat tipu silat tersebut, lantas bisa menyebutkan asal-usulnya, sudah tentu hal itu ada di luar dugaan Tu Tiang Heng. Li Tutoa setelah ketawa cekikikan, lalu berkata kepada si imam gemuk dan paderi kurus, Tadinya aku kira kepandayan ilmu silat kalian bagus sekali, siapa tahu hihi, ternyata sedikit pun tidak ada gunanya. Perlu apa kalian masih jual tingkah di sini, lebih baik lekas pulang saja ke rumah kalian, habis perkara. Imam gemuk dan paderi kurus itu wajahnya merah padam tapi dagingnya si imam gemuk itu tidak kelihatan bergoyang lagi. Seolah-olah babi mati, ia berdiri bingung sekian lama. Tu Tiang Heng mengawasi padanya, imam itu agaknya masih ingin mengatakan apa-apa, maka ia lantas berkata padanya, Aku yang rendah adalah Tu Tiang Heng, Jiuya jika ingin menuntut balas, cari saja aku. Si imam wajahnya berubah seketika. Kau orang nasi tu, tu haoyan masih pernah apa dengan kau tanyanya cepat. Itu adalah ayahku. Imam gemuk dan paderi kurus itu saling memandang sejenak, lalu pada mengelah nafas. Dalam hati mereka lantas berpikir meski kita pernah menjagoi di satu masa, siapanya na telah terjungkal di bawah tangannya orang Shih Tzu ayah dan anak. Maka seketika itu hati mereka merasa sangat pedih, kemudian dengan gemas mengawasi ketiga orang aneh itu sejenak, lantas berlalu, sedang senjata mereka juga ditinggalkan begitu saja di tanah. Li Tuto'a bertiga lantas pada ketawa. Kemudian Li Tuto'a berkata, orang berkepandaian begitu saja masih berani unjukkan diri, sungguh tidak. Tahu malu. Tuti yang Heng semula mengira bahwa mereka bertiga ada kawannya si imam gemuk dan paderi kurus, siapanya na mereka sebaliknya memuji dirinya dan mengejek dirinya imam dan paderi itu, maka diam-diam ia merasa heran. Ia tidak tahu bahwa ketiga orang ini adalah tiga orang pandai dan jago pedang dari Helem, oleh karena pernah pergi ke Jepang, maka mereka bisa kenali tipu silat yang Tuti yang Heng gunakan untuk merubuhkan lawannya tadi. Tiga orang aneh itu begitu tiba di daerah Tionggoan, lantas diundang oleh ONJ Giyok untuk memberi bantuan tenaga. Tapi, mereka sudah lama berdiam di luaran, terhadap orang-orang rimba persilatan daerah Tionggoan tidak banyak kenal, juga mereka tidak pandang mata. Tiga orang itu meski mempunyai kepandayan ilmu silat cukup tinggi, tapi tidak begitu faham bahasa Tionghoa, kalau bicara suka dicampur dengan bahasa daerahnya sendiri, hingga sukar dimengerti. Dengan si imam gemuk dan si paderi kurus mereka sering timbul percederaan mulut, maka terhadap imam dan paderi itu kesannya jelek sekali. Barusan ketika si imam dan si paderi bertempur dengan Tuti yang Heng, mereka bertiga sebetulnya sudah melihat dengan tegas dari dalam rimba, namun tidak mau keluar memberi bantuan. Dan setelah si imam dan si paderi itu dikalahkan oleh Tuti yang Heng, mereka baru muncul, tapi begitu keluar lantas memberi pujian kepada Tuti yang Heng dan mengejek kawannya sendiri. Tuti yang Heng melihat tiga orang itu mengawasi berlalunya si imam dan si paderi itu sampai menghilang di tempat gelap, nampaknya merasa sangat puas. Dalam hatinya lalu berpikir, tiga orang ini sebetulnya dari golongan apa? Perkataannya susah dimengerti, namanya juga tidak mirip dengan nama orang, tapi rupa-rupanya mempunyai kepandaya ilmu silat cukup tinggi. Mengapa mendadak muncul di sini? Sebetulnya kawan atau kahlawan? Ketika ia mengawasi lagi ketiga orang aneh itu ternyata sudah ada berhenti ketawa, dan wajah mereka nampak sangat seram, matanya mengawasi Tuti yang Heng dengan tajam. Tuti yang Heng lantas siap siaga. Terhadap tiga orang itu ia sedikit pun tidak merasa takut, tapi apa yang ia buat pikiran, ialah di gunung Tianboksan ini, entah masih ada berapa banyak lagi orang-orang aneh seperti mereka itu? Jikalau mereka unjukkan diri satu persatu dan bertempur padanya secara bergilir, benar-benar merupakan pekerjaan berat juga baginya. XXXIV Melihat perubahan muka secara mendadak itu, Tuti yang Heng juga merasa mendongkol. Li Tujie mendadak menghampiri padanya dan berkata, Siapa namamu? Apa perlunya kau datang kemari? Aku lihat paling baik kau lekas pulang saja seperti mereka berdua tadi. Kalau aku hendak naik ke atas gunung ini, siapapun tidak bisa suruh aku turun lagi, jawab Tuti yang Heng dengan suara lantang. Li Tujie perdengarkan suara ketawanya yang aneh, kemudian ulur tangannya, dengan jari kelingkingnya ia acung-acungkan di depan Tuti yang Heng. Katanya, Kau jangan anggap bahwa kau adalah seorang gagah di hadapan kami orang, kau cuma merupakan ini saja. Tuti yang Heng melengak. Siapa demikian ia menanya. Tapi kemudian ia lantas mengerti bahwa yang dimaksudkan itu adalah kelingkingnya. Li Tujie masih belum lenyap ketawanya, mendadak menghunus pedangnya dan menikam Tuti yang Heng. Tapi ia tidak lanjutkan tikamannya, hanya putar ujung pedangnya dan berhenti di hadapan Tuti yang Heng kira-kira tiga dim, lalu menanya. Kau mau turun gunung atau tidak? Tuti yang Heng yang dalam hati sangat mendongkol, juga ulur tangannya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ditekan dengan jari jempolnya, hanya kelihatan jari kelingkingnya saja, lalu berkata sambil ketawa dingin. Tidak dan jari kelingking itu mendadak menyentil pedangnya Li Tujie. Kau lah yang seperti ini mulutnya membentak. Li Tujie barusan menghunus pedangnya dan mengancam di depan mukanya Tuti yang Heng, maksudnya ialah cuma hendak menggertak saja. Dengan kepandayannya yang ia unjukkan tadi, ia mengira bahwa anak muda itu tentunya akan dibikin terkejut oleh kepandayannya mainkan pedang. Siapanya na Tuti yang Heng masih tetap berdiri tegak dan tidak merasa kedar sama sekali, hingga orang aneh ini diam-diam malah merasa heran. Ketika Tuti yang Heng ngulurkan kelingkingnya, dalam hatinya semakin heran, baru saja ia hendak menanya, siapanya na jari kelingking Tuti yang Heng sudah menyentil pedangnya, hingga cuma terdengar suara terang, di tangannya dirasakan tergetar hebat, hampir saja terlepas dari tangannya. Ia terpaksa mundur dua tindak, meski pedangnya tidak terlepas dari tangannya, tapi lengannya sudah merasa sakit dan kesemutan. Kalau saat itu Tuti yang Heng menyentih lagi, pedangnya pasti akan terbang ke udara. Ia berdiri bingung sekian lamanya, tapi masih tidak mengerti ilmu silat apa yang digunakan oleh anak muda itu. Tahukah kau asal usulnya tipu serangan ini? tanya Tuti yang Heng sambil ketawa dingin. Li Tu Toa, Li Tu Jiye dan Li Tu Sam yang sudah lama berdiam di luar daratan benua Tiongkok, meski tadi sudah bisa menyebutkan asal usul tipu serangan yang digunakan oleh Tuti yang Heng, tapi terhadap tipu serangan yang digunakan kali ini, adalah merupakan salah satu tipu serangan paling hebat di daerah Tionggoan, sudah tentu tidak dikenal oleh mereka. Maka mereka cuma bisa saling pandang, tidak seorang pun yang bisa menjawab. Tuti yang Heng melihat ketiga orang aneh itu pada berdiri ke sima, kembali mengawasi mereka sambil ketawa dingin, kemudian dengan tindakan perlahan berjalan di samping Li Tu Jiye, terus rai ke atas gunung. Saat itu ia baru tahu bahwa kawanan wanita muda baju merah dan kusir kereta tadi sudah tidak ada di tempatnya, yang ada hanya kereta kosong yang berhenti di pinggir jalan. Sekarang mengerti bahwa setiap maju satu tindak berarti makin dekat satu tindak dengan sarang macan. Meski bahaya bisa datang di setiap saat, tapi sudah telanjur naik gunung, masa harus turun lagi? Meski ia berjalan nampaknya dengan tenang, tapi dalam hatinya diam-diam memikirkan caranya untuk menghadapi musuh-musuhnya di atas gunung, di samping itu, ia juga harus menjaga-jaga tindakan apa yang akan dilakukan oleh bertiga saudara Li di belakangnya. Bertiga saudara Li itu melihat Tuti Yang Heng melanjutkan perjalanannya ke atas gunung, jikalau mereka tidak berani mencegah, di mana harus ditaruh mukanya Helem Sem Kiam. Tapi kalau merintangi dengan paksa, mereka merasa tidak sanggup melawan anak muda itu. Jika nanti terjungkal di tangannya anak muda itu, bukankah lebih celaka lagi akibatnya? Maka ketiga saudara itu setelah saling memandang, lalu meneliti keadaan sekitaria. Ternyata keadaan sepi sunyi, kecuali mereka bertiga dan si anak muda, sudah tidak ada orang lain lagi. Maka dalam hati mereka lantas berpikir, di sini tidak ada orang yang lihat, kalau kita pergi juga tidak ada yang tahu. Karena mereka itu bukan merupakan sahabat karib dengan OENJ Giyok, sudah tentu tidak mau membela mati-matian. Maka akhirnya mereka lantas ambil putusan meninggalkan tempat tersebut. Tuti Yang Heng yang berjalan sangat perlahan, ia mengira tiga saudara itu akan ambil tindakan pembalasan terhadap dirinya, siapanya nah ia sudah berjalan sepuluh tindak lebih, tidak dengar tindakan apa-apa, hingga dalam hati diam-diam merasa heran. Ketika ia menoleh, ternyata bertiga saudara itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Kalau diingat bagaimana congkak dan sombongnya tiga orang tadi, diam-diam Tuti Yang Heng juga merasa geli sendiri. Ketika ia menengok ke atas, tertampak jalanan gunung yang berliku-liku, di sampingnya ada terdapat banyak pepohonan. Dalam keadaan malam yang gelap itu, meski agak mirip dengan keadaannya di bawah gunung, tapi apa yang tersembunyi dalam alam gelap itu, sungguh susah diduga. Ia hentikan tindakannya, hatinya lalu berpikir, tempat ini ada begitu dalam dan lebar keadaannya, di mana tempat tinggalnya OENJG, aku juga tidak tahu. Wanita-wanita muda baju merah itu juga sudah tidak kelihatan kemana perginya, sebaiknya aku turun lagi saja. Tapi mendadak ia sesalkan dirinya sendiri yang mudah putus asa. Sebab kalau ia tidak berani melanjutkan perjalanannya ke atas gunung dan tidak berhasil mendapatkan orang yang dicari, apakah orang itu akan mencari padanya? Oleh karena itu, maka ia lantas keraskan hatinya, dan meneruskan perjalanannya ke atas gunung. Ketika Tuti Yang Heng meninggalkan kota Lengan, kira-kira baru jam pukul 7 malam, sepanjang jalan ia telah menjumpai beberapa rintangan, entah berapa lama ia sudah membuang waktunya, ia cuma merasa bahwa waktu itu sudah jauh malam. Di waktu malam yang sunyi dan seram seperti itu, ia seolah-olah merasakan bahwa di jagad yang luas ini cuma tinggal ia seorang diri saja. Rupa-rupa pikiran. Timbul dalam otaknya, dengan tanpa sadar ia sudah menyanyi dengan semangat dan suaranya yang menyala-nyala. Ia memang bermaksud hendak memancing keluar orang-orang kuat yang ada di atas gunung itu, maka ia sengaja menyanyi dengan suaranya yang nyaring. Tapi keadaan ternyata masih tetap sepi sunyi, tidak ada reaksi apa-apa. Saat itu ia cuma bisa jalan tanpa tujuan, ia tidak tahu di mana letaknya ONG Yee Giok mendirikan panggung luitainya. Maka ia tidak mengeluarkan ilmunya mengentengi tubuh, ia hanya berjalan seenaknya saja. Mendadak tidak seberapa jauh di depan matanya ia telah dapat lihat bayangan bangunan rumah, hingga semangatnya lantas terbangun dengan mendadak. Ia buru-buru berjalan menuju ke tempat tersebut di situ, di pinggir jalan ada terdapat sebuah bangunan kuil. Dengan cepat ia menghampiri, kuil itu ternyata sudah rusak keadaannya, di atas pintu masih dapat dibaca papan mereknya yang tertulis dalam huruf emas, Tian San Xie. Dengan perasaan kecewa ia mengelah nafas, ia tahu bahwa kuil tua ini tidak ada hubungannya dengan si wanita jelek ONG Yee Giok. Tapi dalam keadaan iseng seperti malam itu setelah berpikir sejenak, ia lantas masuk ke dalam. Ketika tiba di ruangan dalam, kuil tua itu meski keadaannya sudah banyak rusak, tapi patung-patungnya ternyata masih lengkap. Di tengah-tengah ada sebuah patung besar dalam bentuknya seperti sedang bersemedi, agaknya sedang memintakan ampun segala kedosaan yang telah dilakukan oleh umat manusia. Tuti yang heng yang habis terjun dalam kancah permusuhan mendadak tiba di tempat begituan, entah bagaimana perasaan hatinya. Dinding di sekitar kuil itu terdapat lukisan-lukisan tentang perjalanannya Seng Buddha. Meski cat lukisannya sudah banyak yang rusak, namun masih bisa dilihat dengan tegas. Tadi ketika ia mengambil keputusan hendak mendaki gunung Tianbok San dengan tanpa menghiraukan segala bahaya, ia mengira bahwa dalam perjalanan ke atas gunung itu tentunya akan menemukan banyak rintangan, siapanya na kecuali dipegat oleh si Imam Gemuk dan si Padri Kurus, sudah tidak menemukan apa-apa lagi dan akhirnya tiba di kuil tua ini. Ia maju dua tindak, di bawah penerangan sinar rembulan dan bintang yang menembus masuk ke dalam ruangan itu, ia coba melihat-lihat lukisan di atas dinding. Setelah merasa cukup puas menyaksikan lukisan-lukisan itu, ia coba mencari bantalan untuk bersujud di depan patung Buddha. Ia tepuk-tepuk bantalan yang sudah butuh itu, siapanya nah sedikit pun tidak ada debunya. Ia merasa heran, dan coba memikirkan sebab-sebabnya. Mendadak ia dengar suara ketukan bokhye. Dalam keadaan sunyi seperti itu, suara itu terdengar sangat nyata. Tuti yang heng terperanjat, ia lalu pasang telinga, kini ia telah dapat tahu bahwa suara bokhye itu datangnya dari ruangan belakang. Dengan cepat ia lompat bangun. Sebetulnya, di dalam kuil suara ketukan bokhye itu memang merupakan suatu hal yang lumrah tidak perlu dibuat heran. Tapi di dalam alam pikirannya tuti yang heng, di atas gunung Tianboksan ini, segala-galanya seperti agak lain. Apalagi di dalam kuil yang sudah rusak. Dan di waktu malam buta seperti ini, suara ketukan bokhye itu tidak bisa dianggap soal biasa. Lama ia perhatikan suara ketukan bokhye itu, ternyata masih belum berhenti. Diam-diam ia tahan nafas, lalu melesat ke ruangan belakang. Di salah satu lubang jendela kertas di ruangan belakang, benar saja ada menyorot keluar sinar lampu, suara ketukan bokhye itu ternyata dari dalam ruangan itu keluarnya. Tuti yang heng berjalan terus, tapi jendela itu ternyata tertutup rapat. Di dalam kuil rusak, di waktu malam buta, ada orang membaca kitab suci. Sudah merupakan satu hal yang cukup mengherankan. Apalagi di dalam kuil yang di luarnya kelihatannya sudah rusak itu, ternyata di dalamnya masih terdapat tempat yang begitu rapi, agaknya jebi mengherankan lagi. Perasaan curiga lantas timbul di dalam hatinya Tuti yang heng, dengan tanpa ragu-ragu ia lantas lompat ke atas payon kuil, dari selas-selanya lubang jendela ia coba mengintip keadaan dalamnya. Ruangan yang cukup luas itu ternyata keadaannya kosong melompong, cuma di tengah-tengah terdapat sebuah meja sembayang, yang di atasnya ada terdapat sebuah papan suci yang dipuja, di sampingnya ada sebuah lampu pelita kecil yang sinarnya guram. Papan suci itu tulisannya kecil sekali, hingga apa yang tertulis di atasnya tidak dapat dibaca dengan tegas. Di depannya meja sembayang ada berlutut seseorang, karena membelakang itu Tuti yang heng, maka anak muda itu tidak dapat lihat dengan tegas siapa orangnya yang berlutut. Tapi yang sudah dapat dipastikan ialah, bahwa orang yang berlutut di depan meja sembayang itu adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih seluruhnya, rambutnya yang panjang terurai sampai di pundaknya. Menyaksikan pemandangan seperti itu Tuti yang heng sangat kaget, dalam kuil ini bagaimana ada seorang perempuan berambut panjang. Wanita itu nampak bergoyang-goyang pundaknya, tangannya mengetuk bok hie, mulutnya membaca kitab suci. Di malam yang larut, di bawahnya sinar lampu yang guram, di dalam ruangan yang luas tapi kosong melompong, hanya seorang wanita yang berlutut di hadapan meja sembayang, dengan suara ketukan bok hie yang kedengarannya menyayat hati, siapa saja yang menyaksikannya, dalam hatinya pasti timbul perasaan heran dan terharu. XXXV Tuti yang KHNG lalu kendorkan tangannya, badannya telah melayang turun. Dalam hatinya diang diam berpikir, wanita ini entah siapa, bagaimana di malam buta seperti ini masih membaca kitab di dalam kuil. Kemudian mendadak ia berpikir pula, Oh, yah, wanita ini mungkin ada satu nikau, paderi wanita, yang memelihara rambut. Sebab kuil ini sudah tua dan tidak ada orang lain tinggal di dalamnya, maka ia lantas berdiam di sini. Ah, entah ia tahu atau tidak bahwa gunung Tianbok San ini dalam beberapa hari lagi akan berubah menjadi tempat pertarungan dan tempat adu jiwa bagi orang-orang dunia. Kang O, barangkali sudah tidak mungkin untuk ia menyucikan diri di sini lagi. Pikirannya bekerja bolak-balik, mendadak ia ingat bahwa wanita ini telah berdiam di atas gunung Tianbok San, apakah ia mengetahui gerakannya OENJG? Sembari berpikir, kakinya berjalan terus menuju ke kamar tersebut. Tapi baru saja hendak melangkah masuk, mendadak terdengar suara yang amat dingin. Masuk. Pada saat itu, meski ia tidak menggunakan ilmunya mengentengi tubuh, tapi tindakan kakinya sangat perlahan. Heran wanita yang membaca kitab dalam ruangan kamar itu masih bisa menangkap suara tindakan kakinya, mau tidak mau Tuti Yang Heng merasa heran juga. Maka ia lantas menjawab. Aku yang rendah ingin menanya satu hal, maka malam-malam buta seperti ini telah mengganggu ketenteraman Lik Yesu. Harap Lik Yesu suka maafkan banyak-banyak. Dari dalam hanya terdengar suara gerendengan, suara ketukan bok hie mendadak berhenti. Tuti Yang Heng lalu masuk ke dalam, wanita itu ternyata masih berlutut membelakangi pintu tanpa bergerak, tapi papan suci di atas meja sembayang, entah kapan sudah menghilang. Tuti Yang Heng damdiam merasa curiga, ia dehem-dehem dengan perlahan, wanita itu lantas membereskan rambutnya yang terurai di atas pundaknya, dengan perlahan-lahan ia berpaling. Ketika Tuti Yang Heng menampak wajahnya wanita itu, dalam hatinya merasa semakin heran, wajahnya berubah seketika. Ia berdiri melongot, kakinya seolah-olah terpaku di tanah. Wanita itu ketika melihat Tuti Yang Heng, wajahnya juga berubah. Ia kemudian mengelah nafas dan berkata dengan suara perlahan. Kiranya kau. Dari nada perkataannya, sedikit pun tidak mengandung maksud bermusuhan, hingga Tuti Yang Heng damdiam merasa heran. Wanita itu ternyata adalah murid kesayangannya OEN Gia Giok, OEN Kin. Untuk sesaat lamanya, di matanya Tuti Yang Heng kembali terbayang kejadian pada beberapa hari berselang, di mana untuk pertama kali ia bertemu dengan nona OEN. Kala itu, OEN Kin di wajahnya ramai dengan senyumannya yang manis, perkataannya merdu merayu, namun di antara senyum dan suara merdu itu ia bisa mencabut jiwa orang. Tapi kini ia dalam pakaian serba putih, seperti orang yang sedang berkabung, wajahnya sedih, jauh sekali bedanya dengan keadaannya pada beberapa hari berselang. Hanya dalam waktu beberapa hari yang sangat singkat saja, telah membuat wanita cantik manis dan nakal jenaka ini berubah menjadi demikian berduka. Ini benar-benar merupakan soal yang tidak dimengerti oleh Tuti Yang Heng. Ia berdiri bingung terlongong-longong sekian lamanya, baru bisa membuka suara dan berkata dengan perlahan. Kiranya kau, nona OEN Kin ia mundur tiga tindak, sampai di pinggir pintu mendadak berhenti. Dalam hatinya bukankah maksudku datang ke gunung? Tian Bok San ini adalah hendak menemui gadis ini? Bagaimana kini setelah bertemu padanya lantas hendak pergi lagi? Maka ia lantas maju lagi satu tindak dan berkata pula. Di waktu tengah malam begini, ada urusan apa nona berada dalam kulil ini seorang diri saja? OEN Kin namandang Tuti Yang Heng, kemudian ia mengawasi bok hie yang terletak di atas meja sembah yang, lantas mengelah napas sedih, kemudian baru menjawab dengan perlahan. Kau dengan aku pada beberapa hari berselang meski merupakan musuh, tapi sekarang aku tidak hendak bermusuhan dengan kau lagi. Cuma apa? Perlunya aku berada di sini seorang diri, juga bukan urusanmu, lebih baik kau lekas berlalu dari ini. Pada perkataannya yang terakhir, kembali mengunjukkan kedukaannya, hingga Tuti Yang Heng melongo. Ia sesungguhnya tidak tahu bagaimana harus melayani nona ini, setelah berdiri termenung setian lamanya, hatinya mendadak tergerak, hingga lantas menanya. Nona di sini membaca kitab suci, entah untuk siapa. OEN Kin berpaling, sepasang matanya yang bening mendadak memancarkan sinar tajam. Tuti Yang Heng segera ingat kisah yang diceritakan oleh Kokoan Iesu, ia ingat lagi itu papan suci yang tadi terletak di atas meja sembahyang, tapi mengapa kini telah menghilang secara mendadak? Dalam hatinya sudah mulai dapat merabah-rabah duduknya perkara, maka ia lantas berkata pula setelah mengelah napas panjang. Aku yang rendah pernah dengar suatu kisah, bahwa dulu, di kalangan Kang Ou ada sepasang suami istri pendekar gagah, kala itu mereka oleh orang-orang dunia Kang Ou disebut Neo Bang Siang Hiap, apakah Nona pernah dengar namanya dua orang besar ini? Ia berkata dengan perlahan-lahan, tapi matanya terus memperhatikan wajahnya Oen Kin. Ketika si Nona mendengar disebutnya nama Neo Bang Siang Hiap, badannya lantas gemetar, sorot matanya yang tajam mendadak menjadi guram. Apakah kau ada Tuti Yang Heng? Oen Kin menanya. Kali ini adalah gilirannya Tuti Yang Heng yang tergetar. Bagaimana ia tahu namaku? Demikian ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Baru saja hendak menjawab, di luar pintu mendadak terdengar suara bentakan. Kemudian dia disusul oleh munculnya satu bayangan orang yang dibarengi oleh sambaran angin kuat dan berisiknya suara senjata yang diputar, dengan kecepatan bagaikan kilat bayangan itu menerjang masuk. Tuti Yang Heng terperanjat, ia merasa bahwa gerakannya orang itu ternyata ada hebat. Baru saja ia hendak berpaling, angin keras tiba-tiba menyambar di mukanya, senjata panjang orang itu sudah menyerang padanya. Siapa Tuti Yang Heng membentak? Badannya lantas ditarik mundur tiga kaki, hingga serangan orang itu mengenakan tempat kosong. Tapi karena hebatnya serangan tersebut, ketika senjata itu mengenakan tempat kosong, terus nyelonong menghajar lantai, hingga lantai batu itu telah hancur berhamburan. Baru saja Tuti Yang Heng menghindarkan diri dari serangan dan masih belum melihat tegas siapa penyerangnya, siapa nyana kekuatan tenaga orang itu. Ternyata ada sangat hebat. Meski serangannya tadi mengenakan lantai, tapi ia bisa bergerak dengan cepat, serangan selanjutnya lantas menyusul secara kilat, dan kali ini membabat pinggangnya Tuti Yang Heng. Kalau di waktu biasa, meski serangan orang itu ada hebat, tapi dengan kekuatan dan kepandainya Tuti Yang Heng serta kekuatan tenaga dalamnya, dengan mudah saja bisa bikin terlepas senjata di tangannya penyerang itu. Tapi karena dari suaranya senjata yang berat, ia sudah tahu siapa orangnya yang menyerang padanya, maka ia tidak mau menurunkan tangan jahat. Ia hanya enjot dirinya melesat ke atas, hingga serangan itu lewat di bawah kakinya. Ia memang tidak mau turun tangan terhadap orang itu, maka ketika berada di atas, tangannya lantas memegang pengelari, hingga badannya bergelantungan sambil mengawasi ke bawah ia berkata dengan suara lantang. Tai Su harap jangan turun tangan dulu. Orang yang datang secara tiba-tiba dan melancarkan dua kali serangan, telah menggunakan ilmu serangan dari golongan Xiao Lim Pei. Semula ia menganggap dalam kamar yang tidak luas itu pasti tidak mampu orang menghindarkan serangannya, siapaan jana dua kali serangannya itu ternyata mengenakan tempat kosong, sedang orang yang diserang kemana perginya juga tidak kelihatan. Ketika mendengar suaranya tuti yang heng dari atas pengelari, ia baru mendengak ke atas. Ia menyaksikan kepandayan mengentengi tubuh luar biasa dari anak muda itu, diam-diam juga terperanjat. Tapi ia ada seorang beradat keras dan berangasan, meski dalam hatinya terperanjat, tapi mulutnya masih bisa mengeluarkan suara gede. Bocah busuk, kalau kau berani lekas turun, kalau tidak, nanti aku akan naik ke atas dan segera bikin pecah batok kepalamu. O. N. Kin sejak mendengar disebutnya nama Nyo Beng Siang Hiap, hati dan pikirannya lantas seperti terganggu, hingga keadaannya seperti orang linglung. Ketika mendengar suara dua orang itu, baru dongahkan kepalanya dan berkata, Kau turunlah, ada beberapa perkataan aku hendak menanyakan padamu, kembali ia berpaling dan berkata kepada orang yang baru datang itu. Tai Su, kau juga tidak usah turun tangan. Orang ini melongo. Barusan aku terus duduk di bantalan hampir semalaman, baru saja keluar sebentar untuk buang air, siapanya na bocah ini lantas nyelundup masuk. Demikian katanya orang itu. Tu Tiang Heng yang mendengar keterangan orang itu baru tahu apa sebabnya bantalan sebayang tadi ada bersih dan tidak ada debunya. Kiranya orang itu adalah si Tau Tosudigawebukeng dari Xiaolianpei, yang dalam kalangan Kang Ou merupakan orang paling suka mencampuri urusan lain orang. Ia telah dengar kata-katanya Oen Kin, hingga bersama-sama pergi ke Gunung Tianboksan, tapi beberapa orang kuat yang sudah ada di Gunung Tianboksan, kebanyakan terdiri dari kawanan penjahat. Bukeng Ta Oto merasa segan tinggal bersama-sama mereka. Sebetulnya ia sudah hendak turun gunung lagi, tapi dengan susah payah Oen Kin membujuk padanya, hingga ia urungkan maksudnya meski dalam hati merasa agak kurang gembira berdiam di atas gunung Tianboksan, tapi karena ia merasa senang dengan sikapnya. Oen Kin, lagi pula ia juga kepingin tahu segala urusan orang, maka ia berdiam di situ terus sebagai pengawalnya Oen Kin. Ketika Oen Kin membaca kitab suci di dalam ruangan kuil, ia menjaga di luar, tidak mengijankan siapa saja masuk ke dalam. Siapa tahu ketika ia sedang pergi buang air. Tu Tiang Heng masuk ke dalam. Setelah ia selesai hajatnya, tiba-tiba dengar suara orang bicara. Ketika ia masuk untuk menyaksikan, ternyata adalah itu anak muda yang pernah dianggap kawanan beranda oleh Oen Kin, hingga tanpa banyak cincong lantas ia menyerbu masuk dan menyerang Tu Tiang Heng. Siapa nyana sekarang telah dicegah oleh Oen Kin. Sebagai seorang yang adat kasar dan berangasan, mana ia tahu sebabmu sebabnya. Maka ia lantas memandang Oen Kin dengan perasaan mendulu, agaknya minta nona itu supaya memberi penjelasan. Tapi Oen Kin cuma berkata sambil mengelah nafas. Orang ini bukan kawanan berandal, aku, aku dengan dia masih ada beberapa soal yang hendak dibicarakan. Ta Isu boleh keluar saja, juga jangan sampai ada orang lain yang masuk lagi. Bu Keng Ta Oto dalam hati merasa semakin heran, setelah berpikir sejenak, lalu berkata sambil ketrukan kakinya. Kalian anak-anak muda ini, benar-benar sangat aneh, sehabis mengucapkan perkataannya itu lantas berlalu. Tu Tiang Heng yang menyaksikan sikapnya si Ta Oto yang begitu dengar kata terhadap Oen Kin, diam-diam merasa geli. Baru saja ia melayang turun, Oen Kin lantas menanya padanya, kau benar ada Tu Tiang Heng? Tu Tiang Heng mengangguk. Oen Kin sambil mengelah nafas, dari badannya mengeluarkan sebuah benda, yang Tu Tiang Heng kenali adalah itu papan kayu putih yang tadi diletakkan di atas meja sembayang. Papan suci itu oleh Oen Kin diletakkan lagi di atas meja sembayang, dari sinarnya pelita Tu Tiang Heng dapat membaca tulisan di atasnya. Tempat sembayang untuk ayah almarhum Niokong dan ibu almarhum Bengtai Hujin. Tu Tiang Heng berjekat, hatinya berpikir, bagaimana ia bisa tahu asal-usul dirinya sendiri? Tapi, apakah ia tahu bahwa suhunya itu adalah musuh besarnya yang telah membinasakan ayah bundanya? Saat itu wajahnya Oen Kin nampak sangat sedih, matanya mengembeng air. Setetes demi setetes air matu itu mengalir keluar dari kelopak matanya. Ia membiarkan air matanya mengalir turun, setelah mengelah nafas panjang, lalu berkata dengan suara sedih. Nasibku benar-benar terlalu buruk, sehingga kemarin, aku baru tahu siapa ayah bundaku yang melahirkan diriku. Tapi, sehingga saat ini aku masih belum tahu bagaimana kematian ayah dan ibuku. Mungkin karena terlalu sedih, suaranya terisak-isak, hingga tidak bisa melanjutkan perkataannya. Tu Tiang Heng yang menampak keadaan si nona sangat menyedihkan, hatinya merasa sangat terharu. Oen Kin setelah hentikan bicaranya, mendadak bangun berdiri, perlahan-lahan ia berjalan mendekati si anak muda. Tu Tiang Heng yang menyaksikan sepasang metu Oen Kin terus menatap dirinya dan jalannya tegak laksana. Sudah kabur semangatnya, ia merasa sangat kasihan dan berduka, lalu berkata padanya, Nona, kau sebaiknya, sebaiknya. Tanda petik. Ia sebetulnya hendak menghibur sepatah dua patah, tapi baru saja mengucapkan sebaiknya, lantas tidak dapat melanjutkan karena jadi kemekmek. Ketika Oen Kin berada di depannya, mendadak telah tekuk lututnya dan berlutut di hadapannya. Sudah tentu perbuatan itu membuat Tu Tiang Heng terperanjat dan kemekmek. Nona, Nona, apa artinya ini? Ia berkata gugup dan lantas miringkan badannya menyingkir tiga tindak. Ia hendak ulur tangannya untuk membimbing bangun, tapi tidak berani ia berbuat demikian, hingga akhirnya ia turut berlutut. Di dalam keadaan yang sunyi, di hadapan meja sembayang abu leluhur di dalam ruangan kuil tua, sepasang muda-mudi itu berlutut berhadap-hadapan. Si Tau Tosudigawe yang baru saja berlalu, karena merasa bercuriga sikapnya kedua anak muda itu, saat itu ia balik lagi, dan ketika menyaksikan keadaan demikian, bukan kepalan kagetnya. Ia berdiri melongo sekian lamanya, dalam hatinya mengerutu sendiri, anak-anak muda sungguh aneh. Akhirnya dengan jalan indap-indap ia keluar lagi. Tu Tiang Heng yang berlutut di hadapannya Oen Kin, meski dalam hati banyak perkataan yang hendak dikeluarkan, tapi entah bagaimana mulutnya seperti terkancing. Oen Kin yang masih berlinang-linang air matanya, lama ia baru bisa kendalikan perasaannya, dengan suara masih terisak-isak ia berkata pula, Aku tahu, kau tahu, aku tahu, kau tahu. Tu Tiang Heng melongo. Ia benar-benar tidak mengerti apa maksud perkataan si nona, maka lantas menanya. Tahu apa? Oen Kin nulur tangannya, dengan lengan bajunya ia memesut air matanya. Setelah mendengar pertanyaan Tu Tiang Heng, lalu ingat-ingat perkataannya sendiri, dalam hati juga merasa geli sendiri, bagaimana ia bisa mengeluarkan perkataan yang tidak karuan juntrungannya itu. Tapi saat itu hatinya sedang risau, sudah tentu tidak bisa ketawa. Setelah hening sekian lama, ia baru bisa berkata pula, Aku tahu hanya kau yang tahu bagaimana kematian ayah dan ibu, juga hanya kau yang tahu siapa orangnya yang membunuh ayah dan ibu. Betul tidak? Tu Tiang Heng merasa heran. Dalam hatinya berpikir, bagaimana ia bisa tahu kalau aku tahu urusannya. Untuk sesaat lamanya, dalam hatinya timbulan rupa-rupa pertanyaan, sehingga melupakan menjawab pertanyaan si nona. Satu pikiran muncul dalam otaknya, apakah ia juga berjumpa dengan si orang tua yang mengaku bernama Kokoan Iesu itu? Tapi sesudah memberitahukan siapa ayah bundanya, mengapa tidak memberitahukan nama musuhnya sekalian? XXXVI. Dengan mata masih basah, OEN Kin menatap wajahnya Tu Tiang Heng. Ketika ia menyaksikan sikapnya anak muda itu, lalu berkata pula, Aku tahu aku dulu perlakukan dirimu tidak pantas, aku sangat menyesal. Tapi aku harap kau jangan taruh di hati. Kalau kau suka memberitahukan, padaku, aku, aku akan merasa berterima kasih padamu untuk selama-lamanya. Tu Tiang Heng mengelah nafas. Ia hampir tidak percaya gadis yang binal dan sombong tempoh hari, kini telah mengeluarkan perkataan seperti meratap di hadapannya. Namun ia tidak merasa girang atau bangga, sebaliknya merasa tidak enak sendiri. Tentang kematian ayah bunda nona yang sangat mengenaskan itu, aku yang rendah memang tahu. Tapi hal ini sangat panjang kalau mau dibicarakan. Ah entah siapa yang memberitahukan soal ini kepada nona? Apakah itu laki-laki tua yang mengaku dirinya Koko Aniesu? Dia kecuali memberitahukan hal ini kepada nona, masih mengatakan apa lagi? O. N. Kin pentang lebar sepasang matanya. Siapa itu Koko Aniesu? Nama itu aku belum pernah dengar, tanyanya heran. Tu Tiang Heng juga heran dan tanpa disadari telah menatap wajah si gadis. Tentang ini, kata si nona, airh, aku ceritakan padamu juga tidak. Apa, tapi kau jangan beritahukan kepada orang lain lagi. Kemarin malam, aku sudah tidur, di luar jendela tiba-tiba terdengar suara ketukan. Aku terperanjat, kau tahu bahwa kamar tidurku letaknya di sebelah belakang, di depan ada sebaris kamar tamu, entah berdiam berapa banyak orang-orang kuat dari rimba persilatan, tapi orang itu bisa mendekati jendelaku, hingga membuat aku kaget dan heran. Entah siapa orangnya yang ada mempunyai nyali begitu besar? O. N. Kin menuturkan sampai Tu Tiang Heng diam-diam juga menanya kepada diri sendiri, orang itu kalau bukan Koko Aniesu, entah siapa lagi? Bagaimana ia bisa mengetahui rahasia itu? Waktu itu aku lantas berpikir, meneruskan O. N. Kin, orang itu tentunya bukan orang dari luar, sebab orang dari kalangan Kang Ou yang mampu menginjakan kakinya di taman belakang tanpa diketahui oleh orang-orang kuat dari rimba persilatan yang jumlahnya begitu banyak, sesungguhnya sedikit sekali. Aku semula mengira adalah itu manusia yang menjemukan yang datang hendak berbuat tidak senonoh. Tu Tiang Heng hatinya tergerak, ia lantas ingat pembicaraan wanita-wanita muda di dalam kereta, kembali ingat itu orang yang dipanggil Loa Long Pit Ngo. Dalam hati ia merasa geli, tapi saat itu masih ada banyak persoalan yang mengganggu perasaannya, sudah tentu ia tidak bisa ketawa. O. N. Kin ketika bicara sampai di situ, ia berhenti sejenak, agaknya merasa malu tapi kemudian ia berkata pula, kala itu aku merasa benci dan sangat menjengkol. Diam-diam aku mengenakan baju luar dan turun dari pembaringan, lalu melesat keluar dari lain jendela, maksudku hendak memberi sedikit hajaran kepada manusia yang sangat ceriwis itu. Siapa nyana ketika aku berada di luar jendela, ternyata tidak. Melihat bayangan orang. Selagi aku merasa terheran-heran, dari belakang diriku ada orang ketawa ringan, kemudian terdengar suaranya, aku ada di sini. Bukan kepala ngerasa kagetku, hingga dalam hatiku menanya, bagaimana orang ini ada mempunyai kepandaian mengentengi tubuh begitu hebat dengan cepat aku berpaling, aku baru tahu kalau orang itu adalah orang yang paling mahir dalam ilmu mengentengi tubuh di dalam rimba persilatan, pantasannya bisa begitu leluasa melewati tempat kediamannya begitu banyak orang kuat. Air, jangan kata aku, sekalipun suhu barangkali juga tidak bisa menangkap bayangannya. Tuti yang hengkerutkan keningnya, ia menanya dengan suara perlahan-lahan. Orang paling mahir ilmu mengentengi tubuhnya dalam rimba persilatan siapakah dia? Pikirnya, dalam kepandaian mengentengi tubuh, yang paling tinggi adalah suhau, apakah mungkin suhau yang datang? O. N. Kim tidak membiarkan Tuti yang heng berpikir terlalu banyak, ia sudah berkata pula, orang itu mungkin kau juga kenal, dia adalah Ban Biao Chin Jin Ie Hoan, dia. Tanda petik. Tuti yang heng hampir saja lompat karena kaget, ia lalu memotong. Ban Biao Chin Jin Ie Hoan? Bukankah dia itu ada seorang yang berbadan tinggi, berjenggot panjang, berpakaian imam dan memakai topi imam pula? O. N. Kim mengangguk. Apakah kau tidak kenal padanya? Bagaimana dia bisa tahu kau? Tanya heran. Sampai di sini Tuti yang heng baru mengerti duduknya perkara. Orang laki-laki yang mengaku bernama Koko An Ie Su itu adalah Ban Biao Chin Jin, juga terhitung salah satu musuh besarnya yang membinasakan ayah bundanya. Untuk sesaat lamanya, rupa-rupa pikiran timbul dalam otaknya. Tapi setelah memikir ia masih tidak habis mengerti apa sebabnya Ban Biao Chin Jin berlaku demikian di hadapannya, Tuti yang heng sebenarnya ada satu pemuda cerdik, tapi biar bagaimana masih terlalu muda usianya, terhadap akal muslihat manusia seperti Ban Biao Chin Jin yang sangat licik itu, sudah tentu ia tidak mengerti. O. N. Kim yang tidak tahu persoalannya antara Ban Biao Chin Jin dengan Tuti yang heng, ketika melihat Tuti yang heng berdiam saja, lantas berkata pula, Ban Biao Chin Jin Ie Hoan, sebetulnya memang ada kenalan lama Su Hu, dulu juga sering datang. Sampai pada tahun-tahun yang terakhir ini, aku tidak pernah lihat ia ada datang lagi. Dari Su Hu, aku masih sering dengar katanya Su Hu hendak mencari dia. Dan sekarang dia sudah datang, mengapa tidak mencari Su Hu, sebaliknya mencari aku? Dalam hatiku merasa sangat heran, mungkin dia dapat lihat perubahan parasku, maka dia lantas tertawa. Begitu membuka mulut, lantas dia menanyakan aku tentang ayah bundaku, demikian dia menanya padaku, tahukah kau siapa ayah bundamu? Maukah kau kalau aku memberitahukan padamu? Sejak aku mengerti urusan, soal ini entah sudah berapa banyak kali aku menanya kepada diri sendiri? Hampir setiap saat aku ingin mendapatkan Jawabannya terhadap Ban Biao Chin Jin ini meski dalam hatiku agak curiga, tapi tentang pertanyaannya ini benar-benar mengenakan hatiku. Tuti Yang Heng tidak memotong pembicaraan Oe En Kin, ia mendengarkan dengan asik. Kedua muda-mudi itu kelihatan sama-sama asiknya, sehingga sampai lapar bahwa mereka masih berlutut, kedua-duanya tidak ada yang bangun. Terdengar suaranya Oe En Kin yang berkata lagi, Waktu itu hatiku tergerak, maka lantas minta dia memberitahukan padaku. Siapa tahu ia lantas ketawa lagi padaku, dia suruh aku membebaskan dulu dirinya satu pemuda yang katanya sudah ditangkap dan dibawa ke gunung oleh suhu, baru dia mau memberitahukan padaku. Ah, mungkin orang tua ini tentunya ada berbuat tidak patut terhadap suhu, sehingga muridnya disekap oleh suhu. Aku tahu bahwa dia meski tinggi kepandayan ilmu silatnya, namun dia tidak berani menemui suhu, juga tidak berani mengadakan penyelidikan di atas gunung, maka dia minta perantaraan aku. Tapi syarat yang dia kemukakan itu sesungguhnya ada mempunyai daya penarik sangat kuat sekali bagiku, jangan kata cuma suruh aku melakukan begitu saja, sekalipun suruh aku melakukan hal-hal yang lebih sulit sepuluh kali, aku juga bisa terima baik permintaannya. Tuti yang heng ketika mendengar perkataannya si nona, lantas kerutkan keningnya dan berkata sambil mengelah nafas. Dengan demikian maka kau lantas membebaskan anak muda si kin itu tepat. Kemudian, oen kin kedip-kedipkan matanya, agaknya menahan mengalirnya air mata, lantas menjawab sambil mengelah nafas. Selanjutnya dia lantas memberitahukan nama ayah dan ibuku, malah dia mengatakan bahwa ayah dan ibuku telah dibunuh mati orang. Ketika aku mendengar perkataannya, hatiku merasa sangat sedih. Aku sudah kepingin segera pergi mencari musuh yang membinasakan ayah dan ibuku. Menyebabkan muridnya orang tua itu terus mengawasi aku dengan matanya yang sangat liar dan ceriwis, agaknya tidak mengandung maksud baik, terpaksa aku kendalikan perasaanku dan menanya padanya, siapakah nama musuh besarku itu? Tapi, tanda petik, kenapa dia tidak memberitahukan padamu, menyambung Tuti yang heng. Betul, dia mendengar pertanyaanku, wajahnya lantas mengunjukkan ragu-ragu. Pada saat itu mendadak ada suara orang berjalan, dia agaknya merasa kaget, buru-buru menarik tangan muridnya sembari berkata dengan tergesa-gesa, kau tanya saja kepada Tuti yang heng, setelah itu ia lantas menghilang dari depan mata. Ah, kepandainya mengentengi tubuh Ban Biao Chinjin sesungguhnya hebat sekali, sembari menggandeng tangan muridnya aku masih tidak berhasil mengejarnya. Aku juga takut diketahui oleh suhu perbuatanku yang membebaskan anak muda liar itu di luar taunya suhu, maka terpaksa balik lagi ke kamarku. Tapi siapakah orangnya yang bernama Tuti yang heng itu? Aku juga tidak tahu. Aku merasa jengkel dan menderita. Angin di luar meniup sangat kencang, membuat hatiku bertambah risau sampai terang tanah aku tidak bisa tidur lagi. Ia menuturkan pengalamannya sembari menangis tidak hentinya, hingga tangannya juga turut repot memesut air matanya. Hari ini aku menemui suhu, demikian ia melanjutkan penuturannya, suhu nampak sedang gusar karena kehilangan tawanannya. Aku juga tidak berani menceritakan soal ayah bundaku itu, hanya diam-diam membuat papan peringatan dan meja sembai yang di dalam kubil ini, dan aku harus waktu begini malam baru bisa datang membacakan doa kitab suci untuk mereka. Ai, meski mulutku sedang membaca doa, tapi dalam hati selalu berpikir, siapakah sebenarnya musuhku yang membinasakan ayah dan ibuku itu? Siapakah orangnya yang bernama Tuti yang heng? Kemana aku harus mencari dia? Ia berhenti sejenak, matanya menatap wajah si anak muda, lalu berkata pula, Ketika aku lihat kau datang, hatiku merasa sangat tidak enak, juga tidak memikirkan tentang permusuhan antara kau dengan aku. Siapanya nak? Kau adalah Tuti yang heng. Ia hentikan ucapan, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Tuti yang heng mengawasi rambutnya yang pajang dan hitam mengkilat, dalam hatinya lantas berpikir, Ban Biao Chin Jin berbuat demikian, Tentunya hendak meminjam tangan kita berdua, untuk menyingkirkan jiwa OENJ Giyok. Sebab ia tahu OENJ Giyok sangat benci padanya, satu waktu pasti akan mengambil jiwanya. Setelah ia mengetahui bahwa aku hendak menuntut balas pada OENJ Giyok, ia diam-diam merasa girang. Tapi, ia khawatir aku tidak mampu menandingi OENJ Giyok, maka ia tidak mau memberitahukan terus terang kepada OENkin, sebaliknya suruh OENkin menanyakan aku. Supaya antara aku dan OENkin di satu pihak dan OENJ Giyok di lain pihak, terbit permusuhan hebat. Sudah tentu tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ia tetap memungut untungnya. Ah, kelicikan dan kejahatan orang itu, sesungguhnya melebih binatang berbisa. Ini ada kesimpulan Tu Tiang Heng setelah mendengarkan penuturan OENkin. Perbuatannya Ban Biao Chin Jin itu, memang benar seperti apa yang Tu. Tiang Heng duga, ia hendak menggunakan dirinya Tu Tiang Heng dan OENkin, untuk meyinkirkan OENJ Giyok yang merupakan ganjalan dalam hatinya. Ban Biao Chin Jin meski tahu kalau Tu Tiang Heng juga hendak menuntut balas terhadap dirinya, tapi dengan mengandalkan ilmu kepandainya yang tinggi, ia tahu benar bahwa saat itu Tu Tiang Heng masih belum mampu menandingi dirinya, maka ia tidak begitu pandang mata pada anak muda itu. Apa yang ia takuti benar-benar adalah si wanita jelek OENJ Giyok. Sekalipun mereka berdua masih bukan tandingan OENJ Giyok, bahkan ada kemungkinan akan binasa di tangannya, tapi kalau OENJ Giyok membinasakan dirinya OENkin, yang menjadi murid kesayangannya satu-satunya, ia sendiri juga akan menderita lahir dan batin. Ban Biao Chin Jin memang selama hidupnya paling suka menggunakan akal demikian, ialah meminjam tangan lain orang untuk menyingkirkan musuhnya. Kali ini ia merasa sangat puas, tidak peduli bagaimana perkembangannya nanti, baginya toh tidak ada ruginya. Setelah mengetahui maksud Ban Biao Chin Jin yang sangat keji, saat itu Tu Tiang Heng merasa sangat gusar, kebenciannya terhadap imam palsu itu melebih kebenciannya terhadap OENJ Giyok. Semuanya aku sudah beritahukan padamu, sekarang kau juga harus beritahukan apa yang kau tahu padaku demikian berkata pula OENkin. Tu Tiang Heng baru saja hendak membuka mulutnya, mendadak di luar ruangan terdengar suara bentakan orang, lalu terdengar suaranya si Tau Tosudigawe, tidak peduli siapa adanya kau, jikalau hendak masuk ke dalam, harus rasai dulu senjataku ini. Tu Tiang Heng dan OENkin terperanjat, sekarang baru ingat, kalau mereka masih dalam keadaan berlutut. Dengan serentak lantas pada berbangkit, dua orang saling memandang dengan perasaan jengah. Suara bentakan dan suara beradunya senjata terdengar makin nyata. Tu Tiang Heng belum keburu menjawab pertanyaan OENkin, dengan cepat tayun tangannya, hingga sinar lampu pelita di atas padam, papan nama juga terpental jatuh di tanah. OENkin saat itu hatinya sangat kalut, tapi ia masih bisa menanya dengan suara perlahan, siapa? Pada saat itu, pertempuran di luar ruangan kelihatannya makin seru, suara bentakan si Tau Tosudigawe terdengar berulang-ulang, rupanya ia menemukan musuh tangguh. Di antara suara bentakannya, terdengar pula suara yang halus dan tajam serta suaranya orang berkata sambil ketawa dingin, aku memang sudah tahu kalau kasih Hwesiyo ini bukan seorang baik-baik, tidak taunya kau malah merupakan satu metu-metu musuh. Lalu terdengar lain suara, kalian dua bocah lekas enyah dari sini, hektometer kalian hendak berbuat sesukanya di sini, benar-benar buta tidak punya meta. Tu Tiang Heng terkejut, diam-diam berpikir, apakah mereka sudah tahu kalau kita berada di sini? Selagi ia masih berada dalam kesangsian, di luar terdengar pula suaranya orang berkata, di sini, di sini. Saudara-guh saudara Siau, lekas keluar, dua bocah itu sudah lari turun gunung. Kembali Tu Tiang Heng merasa heran. Siapa yang lari turun gunung? Apakah yang mereka kejar itu ada lain orang? Siapakah orangnya? Dalam hatinya O. N. Kin, saat itu selain merasa kaget juga merasa curiga, ia tahu bahwa orang-orang yang berada di luar itu semuanya adalah orang-orang kuat yang diundang oleh suhunya, ia juga tahu bahwa yang dikejar itu bukan dirinya. Tapi ia sendiri sekarang berada dalam keadaan demikian, apalagi bersama-sama di satu tempat dengan seorang pemuda asing, juga sekali-kali tidak boleh dilihat oleh mereka. Ia berdiri di tempat gelap merasa serba salah, mundur pun salah. Untuk sesaat lamanya, ia tidak tahu harus berbuat apa sebaiknya. X-X-X-V-I-I. Kiranya barusan ketika si Tau Tosudigawe dapat lihat Cu Tiang Heng dan O. N. Kin dua-duanya sedang berlutut dengan berhadapan, diam-diam lantas undurkan diri ke ruangan besar. Makin memikir ia makin pepat, ia tidak tahu kedua muda mudi itu sedang main sandiwara apa. Ia memang ada seorang beradat keras berangasan dan ceroboh, tapi paling gemar campur tahu urusan lain orang. Kalau suruh ia menyimpan rahasia dalam hati, itu ada merupakan suatu penderitaan baginya. Maka setelah mengetahui kelakuan kedua muda mudi itu, ia berada dalam ruangan sebelah luar itu merasa serba salah, duduk salah berdiri pun salah. Sebentar ia berdiri terlongong-longong di depan pintu, sebentar lagi berjalan berputaran di dalam ruangan. Ia merasa sangat jengkel sendiri, mengapa Cu Tiang Heng dan O. N. Kin tidak lekas keluar dan memberitahukan persoalan mereka. Tapi Seng waktu terus berlalu, mereka berdua masih juga belum kelihatan keluar. Selagi si Tauto itu berada dalam kejengkelan, dari luar tiba-tiba ada masuk dua bayangan orang. Dalam keadaan gelap, ia tidak dapat lihat siapa adanya dua orang itu. Tapi ia lantas bertindak dengan gesit, dari depan meja sembahyang ia mengambil senjatanya yang berupa sodokan yang sangat berat. Tindakan selanjutnya ialah mencegat dua orang itu sambil mementak dengan suara keras. Tidak peduli siapa yang hendak masuk, harus rasai senjataku dulu. Dua orang itu melihat ada orang merintangi perjalanannya secara mendadak dan dibentak secara demikian, telah merasa kaget dan lantas hentikan kakinya. Si Tauto Sudigawe sehabis membentak, lantas mengawasi kedua orang itu, ternyata ada seorang berbadan tinggi kurus, tangannya membawa pedang dan seorang bongkok, tangannya membawa dua batang pecut baja berbentuk bambu. Setelah mereka saling berhadapan, satu sama lain segera mengenali. Kiranya dua orang itu yang satu adalah Guritsan yang mempunyai gelar Qianli Beng Tu, dulunya ada merupakan satu berandal besar yang suka bekerja sendirian saja di daerah HOO Si. Satu lagi adalah Xiao Tiat Hong, yang bergelar Bu Ing Lo Set, seorang yang terkenal kuat dari Rimba Persilatan di daerah Si O. Dua orang itu meski daerah operasinya ada berlainan, satu di barat dan satu di selatan, tapi kini setelah diundang oleh ONJ Giyok, lantas menjadi kawan karib. Meski dengan si Tauto Sudigawe mereka tidak merasa cocok, namun satu sama lain ada kenal. Tauto Sudigawe ketika melihat dua orang itu muncul di situ secara mendadak, dalam hatinya sudah tentu merasa kaget. Begitu pula kedua orang itu ketika melihat si Tauto itu selunyi di dalam kuil tua juga terperanjat. Bu Ing Lo Set orangnya lebih lihai dan licin, ketika mendengar bentakan si Tauto, ia cuma ketawa dingin saja, kemudian balik menegur padanya. Ada orang hendak main gila di atas gunung, hingga kita berdua mengejar sampai di sini, mengapa Tai Su hendak merintangi? Tauto Sudigawe itu juga tidak tahu apa sebabnya OEN Kin suruh ia merintangi masuknya setiap orang ke dalam kuil tua itu, tapi karena ia sudah menyanggupi tugas itu, maka sekalipun Raja sendiri yang datang, ia juga tidak akan beri izin untuk masuk. Saat itu ia lantas lintangkan senjatanya, matanya mendulik, lalu membentak. Di dalam kuil ini tidak ada orang, kalian hendak mencari orang lebih baik lekas cari di lain tempat saja. Gunitsan juga seorang yang beradat berangasan, bagaimana ia mau mengerti diperlakukan kasar demikian ruah. Dengan tanpa banyak bicara, ia lantas berseru dan sepasang senjata pecut bajanya lantas menghantam si Tauto. Si Tauto ketawa bergelak-gelak, diam-diam ia merasa geli, pikirnya orang itu tentunya mencari mampus, karena ia yang mempunyai kepandaya ilmu goke, ialah ilmu kekuatan tenaga luar, senang menghadapi musuh dengan mengadu kekerasan. Maka ketika diserang, ia lantas angkat senjatanya untuk menyambuti serangan tersebut. Suara beradunya kedua senjata lantas terdengar nyaring, si Tauto merasa linu, hingga diam-diam juga merasa kaget. Ia merasa heran mengapa bocah itu juga mempunyai kekuatan tenaga begitu hebat. Ia terpaksa kendorkan tangan kirinya, tangan kanannya diputar demikian rupa, dengan tipu serangan lipek, kok agak ia menghajar musuhnya yang dianggap bandal itu. Si Bongkok Guitsan juga terkenal di kalangan Kengou dengan tenaganya yang seperti kebau, tapi ketika menghadapi si Tauto Sudigawe itu, diam-diam juga merasa kaget. Setelah diserang lagi secara demikian oleh si Tauto, diam-diam juga merasa mendongkol. Ia lantas lintangkan pecut bajanya, dengan tipu serangan Tian Ong Tek Ta, ia menyambuti serangan si Tauto. Kembali terdengar suara benturan kedua senjata yang sangat nyaring, kali ini dua orang sama-sama mundur tiga tindak. Si Tauto cepat-cepat tancap kakinya, agaknya takut kalau kehilangan posisinya. Setelah tancap kakinya, kembali tangan kanannya diputar, senjatanya mengerabu lawannya. Siapanya Nagu Itsan sedikit pun tidak mau mengalah, ia tidak berkelit atau menyingkir, dengan sepasang pecut bajanya ia menyambuti serangan lawan. Benturan keras sampai berbunyi tiga kali, Gunitsan sepasang tangannya dirasakan kesemutan, hampir saja tidak kuat mengangkat senjatanya. Si Tauto keadaannya agak mendingan, tapi tidak urung juga merasa linu tangannya. Buing Loset menyaksikan dua orang itu bertempur tanpa menurut aturan, hanya keras lawan keras, sama sekali tidak menggunakan tipu-tipu serangan dalam ilmu silat, hingga diam-diam merasa jengkel dan geli. Ia lalu putar pedangnya, dan berdaya hendak melewati samping badannya si Tauto supaya bisa nerobos masuk ke dalam ruangan belakang. Siapanya nah si Tauto meski orangnya kasar, tapi kepandainya sangat tinggi. Ketika Buing Loset melesat ke ruangan belakang, dengan cepat ia lantas mengejar, dengan tanpa banyak bicara senjatanya telah menghajar punggung orang. Buing Loset tidak berani menyambuti serangan tersebut, ia cuma egoskan dirinya kemudian balik menyerang dengan pedangnya. Serangannya itu ternyata ada sangat ganas dan keras. Si Tauto mengerti telah menghadapi lawan kuat, sambil keluarkan suara bentakan berulang-ulang, ia lantas mengeluarkan ilmunya senjata sodokan dari golongan Xiao Limpei. Melihat si Tauto bertempur secara begitu sengit, dalam hatinya lantas menduga pasti bahwa orang yang dikejar itu tentunya berada di ruangan belakang, dan Ho Shio ini juga merupakan mat-mat musuh. Maka ia lantas memaki kalang kabut. Gunitsan setelah Mangaso sejenak, merasa tenaganya sudah pulih kembali, lantas maju lagi untuk membantu kawannya. Dengan demikian, si Tauto lantas dikerubuti oleh dua musuh, namun meski demikian, dua orang itu masih belum bisa merebut kemenangan. Pada saat itu, di luar kuil kembali terdengar suara orang meneriaki musuh yang lari, katanya di jalanan di bawah gunung telah diketemukan jejaknya musuh. Dua orang itu menampak si Tauto makin lama makin bersemangat, maka lantas tidak ingin meladeni terus dan lari meninggalkan padanya. Si Tauto setelah kedua musuhnya kabur, lantas ketawa bergelak-gelak sembari berkata, kawanan tikus tidak ada gunanya, kenapa kabur? Tu Tiang Heng yang berada di dalam ruangan kamar bersama OEN Kin, dalam kegelapan itu cuma dengar suara lahan napas OEN Kin, nona itu kemudian berkata dengan suara perlahan-lahan. Sudah pergi. Tu Tiang Heng juga merasa lega, ia sebetulnya tidak takut menghadapi orang-orang itu, tapi ia merasa di dalam keadaan dan di waktu malam demikian berada bersama-sama dengan OEN Kin, kalau diketahui orang, biar bagaimana ada kurang pantas. Maka ia juga lantas berkata dengan perasaan lega. Sudah pergi. Si Tauto Sudigawe setelah mengawasi berlalunya kedua musuhnya, lantas berkata kepada OEN Kin. Mereka sudah pergi. Kemudian ia masuk ke ruangan dalam, wajahnya mengunjukkan rasa bangga. OEN Kin mengelah napas perlahan, kemudian berkata, Taisu sungguh hebat kepandainya. Si Tauto semakin mangkak, ia lantas ketawa bergelak-gelak, tangannya menepok-nepok dadanya, mulutnya berkata sambil ketawa. Nona, kepandain ku ini meski tidak terhitung tinggi, tapi dengan senjataku ini, andai kata datang lagi manusia yang begitu han juga tidak apa-apa, kembali ia tepok dada. Nona, kau tak usah khawatir, dengan adanya aku di sini, siapa juga tidak bisa mendekati. Kalian kalau masih hendak bicarakan apa-apa, silahkan. Tanda petik. Siapa tahu belum habis ucapannya, Tu Tiang Heng mendadak berkata sambil ketawa dingin. Rasanya belum tentu. Si Tauto lantas berdiri alisnya. Selagi hendak menanya, ia dapat lihat dua pasang matanya Tu Tiang Heng dan Oe Nkin sedang memandang dengan tajam ke arah belakang dirinya. Ia lantas berjekat, ketika ia berpaling, di pintu kamar itu sudah ada dua bayangan orang. Mereka sama tingginya, tengah berdiri berdampingan di tengah pintu, matanya mengawasi tiga orang yang berada di dalam kamar itu, agaknya juga merasa serba salah. Si Tauto pentang lebar matanya, Tu Tiang Heng lantas menyapa, Saudara siapa? Mengapa tidak mau masuk saja? Kiranya di antara ketiga orang itu, meski Tu Tiang Heng terhitung orang yang paling cetek pengalamannya, tapi matanya tajam, jauh di atasnya Oe Nkin dan si Tauto Sudigawe. Barusan ketika si Tauto sedang membual, ia sudah dapat lihat dalam ruangan itu mendadak muncul dua bayangan orang. Sikapnya seperti orang yang kebingungan, setelah tiba di situ, lantas berusaha untuk masuk ke dalam, dan ketika mereka melihat di dalam kamar ada orang, agaknya juga terkejut. Tu Tiang Heng kini sudah dapat lihat tegas dua orang itu masih muda-muda usianya. Dilihat dari sikapnya yang seperti orang ketakutan dan kebingungan, terang mereka itu bukan orang-orangnya Oe Ngie Giok. Selagi masih memikirkan siapa adanya dua orang itu, di luar kuil mendadak terdengar suara orang meneriaki musuh, maka ia lantas menduga bahwa kedua orang itu tentunya ada orang-orang yang mengadakan penyelidikan di atas gunung, tapi kemudian dipergoki oleh orang-orangnya Oe Ngie Giok dan dikejar, sehingga lari hendak sembunyi di situ. Kedua orang itu setelah saling memandang sejenak, agaknya dapat menduga bahwa perkataannya Tu Tiang Heng itu tidak mengandung maksud jahat, maka lantas masuk ke dalam. Tapi mereka masih belum tahu siapa orangnya yang bicara tadi. Ini beda sekali keadaannya dengan Tu Tiang Heng, karena kepandainya yang sangat tinggi dan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah cukup sempurna maka ia bisa melihat dengan tegas raut mukanya kedua orang itu, sebaliknya kedua orang itu tidak tahu siapa orangnya yang mengajak bicara. Salah satu di antaranya, setelah agak sangsi, tiba-tiba menyalakan batu api. Ketika sinar batu api menerangi keadaan dalam kamar, meti mereka lantas ditujukan ke wajahnya Oe Ngin. Wajahnya kedua pemuda itu sangat tampan. Mereka berdiri berendeng, meski sikapnya agak gugup, tapi tidak mengurangi kegagahannya. Ketika Tu Tiang Heng menyaksikannya pakaian kedua pemuda yang semuanya berwarna kuning, mirip sekali dengan dandanannya Qin Chen, hatinya hampir saja melompat keluar. Kiranya mereka bertiga masih belum tahu bahwa kedua pemuda itu juga anak muridnya Ban Biao Chinjin, juga ada itu anak-anak kecil yang pada 10 tahun berselang pernah bersama-sama di gunung Oe Yesan dengan Ban Biao Chinjin dan Qin Chen. 10 tahun telah lewat, kedua bocah itu sekarang sudah menjadi dewasa. Ban Biao Chinjin tidak ketentuan tempat tinggalnya. Ketika pemuda itu setelah berhasil menamatkan pelajarannya ilmu silat lantas bersama-sama dengan Qin Chen turun gunung dan mulai berkelana di dunia Kang Ou. Qin Chen berada di daerah Kang Lem, sedang mereka yang satu berada di Si Ho dan satunya lagi di daerah Chuan Hiap. Tempo hari di dalam perjamuan makan ulang tahunnya In Hiam, seorang Piao Tao dari Kang Lem, So Si Peng, pernah menceritakan bahwa di bawah kaki gunung Yan Tang Sania pernah bertemu dengan satu anak muda yang katanya sangat lihai, ia itu adalah salah satu dari kedua pemuda ini. Bertiga saudara seperguruan itu kepandaya ilmu silatnya semuanya sudah mendapat warisan dari Ban Biao Chinjin, sudah tentu tidak tercelah. Ketiga orang itu meski jalannya berlainan, tapi ketika mendengar di gunung Tianbok San akan diadakan sayembara yang mengegerkan dunia Kang Ou, juga sama-sama menuju ke gunung itu. Kedua pemuda itu, satu bernama Tia Tat Jin, satunya lagi bernama Chiok Peng. Mereka tiba agak terlambat, tapi di kota Leng An dapat melihat tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan oleh suhunya, maka lantas menuju ke tempat yang dijanjikan oleh suhunya. Saat itu Ban Biao Chinjin sudah berhasil menolong dirinya Qin Chen. Ketika bertemu dengan kedua muridnya itu, lantas memesan pada mereka supaya jangan turut ambil bagian dalam sayembara di gunung Tianbok San itu, tapi tidak dijelaskan apa sebabnya. Qin Chen yang sudah merasakan sendiri pahit getirnya, meski dalam hati merasa berat terhadap larangan suhunya, tapi masih mendingan. Tidak demikian dengan Tia Tat Jin dan Chiok Peng. Mereka mengandalkan kepandainya yang dianggapnya sudah cukup tinggi, sudah kepingin bisa menjegoi di atas gunung Tianbok San. Ketika mendengar perkataannya Ban Biao Chinjin, meski mulutnya tidak berani membantah tapi dalam hatinya merasa tidak puas. Sekalipun demikian, mereka tidak berani tidak turut perkataan suhunya. Setelah berunding Chiok Peng, berkata, suhu tidak mengizinkan kita mengambil bagian sayembara itu, apakah sebelumnya sayembara itu diadakan juga tidak boleh mengunjungi gunung Tianbok San. Mungkin karena ketarik oleh kecantikannya Nona dalam lukisan, maka setelah berunding, diam-diam mereka lalu mendaki gunung Tianbok San. Namun mereka tidak tahu di gunung Tianbok San ada mendapat banyak orang-orang gagah yang diundang oleh ONJ Giyok. Meski kepandain mereka berdua cukup tinggi, tapi biar bagaimana juga tidak terlolos dari penjagaan yang sangat kuat itu. Begitu mereka tiba di atas gunung, jejaknya lantas diketahui. Dua orang itu terpaksa melawan dengan sekuat tenaganya. Meski ONJ Giyok sendiri belum munjukkan diri tapi kedua orang itu toh sudah kewalahan melawan begitu banyak jumlahnya orang-orang yang berkepandain tinggi. Justru oleh karena orang-orang undangan ONJ Giyok sedang mengepung kedua anak muda muridnya Ban Biao Chinjin itu, maka ketika Tuti Yang Heng tiba di atas gunung, kecuali itu Imam Gemuk dan Paderi Kurus serta ketiga orang aneh itu tidak menemukan rintangan lain lagi. Kedua pemuda itu meski sudah melawan sekuat tenaga, akhirnya merasa kewalahan juga, maka lantas kabur. Tetapi musuh-musuhnya tidak tinggal diam dan terus mengejarnya. Dalam keadaan demikian, mereka lantas menggunakan akal. Mereka sembunyikan diri di tempat gelap, tapi telah menimpuk batu di tempat yang agak jauh. Orang-orang yang mengejar itu meski semuanya terdiri dari orang-orang kengow yang sudah kawakan, tapi mereka sungguh tidak menduga kalau diingusi oleh anak-anak kemarin sore saja. Dengan demikian, maka mereka berhasil menyelundup ke dalam kuil. Siapanya na dalam kuil itu ternyata juga ada orangnya. Semula ketika mereka tahu dalam kuil itu cuma ada tiga orang, pikirnya lantas hendak berlaku. Nekat. Tapi kemudian setelah mendengar perkataannya Tu Tiang Heng yang tidak mengandung maksud permusuhan, mereka lantas masuk ke kamar. Meski masih belum hilang rasa kagetnya, tapi ketika menampak kecantikannya Oen Kin, matanya lantas dibikin silau, hatinya kepincut. Oen Kin yang dipandang demikian rupa, sudah tentu lantas merasa tidak enak, maka ia lantas sayung tangannya bikin padam sinar api, hingga dalam ruangan itu kembali menjadi gelap. Baru saja api itu padam, mendada ada sinar terang menyoroti dirinya Tu Tiang Heng dan Oen Kin. Semua orang merasa kaget dan ketakutan, tapi siapapun tidak dari mana datangnya sinar terang itu. X-X-X-Vie, Tu Tiang KHNG terkesiap. Dalam kagetnya ia buru-buru lompat minggir tiga tindak, cepat berpaling untuk menegasi lebih jauh. Di atas meja sembahyang yang terbikin dari kayu hitam, tampak duduk seorang wanita tua yang wajahnya sangat jelek sekali dengan dandanannya serba merah serta bergelung konde tinggi. Tak usah dikata lagi, wanita tua itu sudah tentu adalah Oen Jie Giok adanya. Oen Kin setelah mengetahui kedatangan suhunya, lantas berseru kaget, suhu. Dengan cepat ia lompat maju ke depan meja sembahyang. Hingga saat itu, ia masih belum tahu bahwa musuh besarnya yang membinasakan ayah bundanya adalah si wanita jelek di depan matanya sekarang, yang kasih sayangnya terhadap dirinya seperti ibu kandung sendiri. Si Tau Tosudigawe yang tidak mengetahui sama sekali semua urusan ini, saat itu meski merasa kaget dan terheran-heran, tapi sebentar saja sudah tenang kembali. Dengan acuh tak acuh ia mundur ke samping. Meski ia tidak merasa takut terhadap Oen Jie Giok, tapi dalam hal urusan mereka ia tidak mau ambil pusing. Hanya itu dua pemuda Tia Tat Jin dan Chiok Peng, yang benar-benar sudah ketakutan setengguh mati. Mereka sesungguhnya tidak menduga kalau wanita jelek baju merah itu bisa muncul di dalam kamar itu. Kedua pemuda itu setelah pikirannya tenang kembali, matanya terus mengawasi Oen Jie Giok. Meski mulutnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka sudah tahu bahwa wanita jelek baju merah ini adalah Oen Jie Giok yang namanya mereka sudah lama dengar. Meski mereka tidak suka memandang lama-lama terhadap wanita jelek dan menakutkan itu, tapi matanya tetap ditujukan kepada sebutir mutiara besar yang berada di dalam tangannya Oen Jie Giok. Seumur hidupnya mereka belum pernah melihat mutiara yang begitu besar, apalagi mutiara yang bisa memancarkan sinar terang seperti mutiara yang ada di dalam tangannya si wanita jelek. Selanjutnya, mereka lantas memikirkan Kera bagaimana supaya bisa kabur dari kamar itu. Tapi, sepasang matanya Oen Jie Giok yang tajam dan bengis, sekejap pun tidak beralih dari wajah mereka. Sorot mati yang tajam dan bengis. Itu, seolah-olah mengandung pengaruh suatu kekuatan gaib, yang membuat mereka tidak berkutik. Oen Jie Giok duduk nongkrong dengan tenang di atas meja sembayang, sedikit pun tidak bergerak. Sinar terang dari mutiara yang dipegangnya, menyinari wajahnya yang jelek, hingga membuat kulit keriput dikening dan pipinya nampak makin nyata, wajahnya yang sudah jelek kelihatannya tambah menakutkan. Hening sejenak. Tapi keheningan itu bagi Tia Tatjin dan Ciok Peng dirasakan seperti berada dalam neraka. Dengan kaki berat dan rasa takut mereka geser kakinya ke belakang, dengan sangat perlahan dan hati-hati sekali, mereka mengharap bahwa gerakan kakinya itu tidak menimbulkan perhatiannya si wanita jelek. Tapi, mendadak terdengar suara bentakannya Oen Jie Giok yang dingin kaku. Jangan bergerak. Peringatan yang sangat singkat itu seolah-olah mengandung kekuatan gaib, hingga kedua pemuda itu badannya bergemetar, kakinya tidak berani bergerak lagi. Angin malah meniup masuk dari lubang jendela di belakang punggung mereka, membuat mereka kedinginan, hingga badannya mengjigil. Malam ini yang puntang-panting di gunung, adakah itu ada perbuatan kamu berdua demikian terdengar suaranya Oen Jie Giok. Tiat Tatjin dan Ciok Peng makin gemetar, mereka tidak berani membuka mulut, hanya mati mereka yang kedap-kedip mengawasi Oen Jie Giok, seperti tikus berhadapan dengan kucing. Oen Jie Giok perdengarkan suara ketawanya yang seram, sampai Oen Jie Giok yang berada di sampingnya juga merasa jari. Sampai pada saat itu, Oen Jie Giok masih belum menengok atau menegur murid satu-satunya yang paling disayang itu, ini ada merupakan suatu kejadian yang belum pernah dialami oleh Oen Jie Giok. Ia tidak tahu apakah suhunya ini gusar padanya, dan apa sebabnya ia harus gusar terhadap dirinya? Apakah suhu tahu kalau pemuda Shikin itu aku yang membebaskan demikian? Ia berpikir dengan perasaan tidak tenang. Semula aku masih mengira kalian sudah berani naik ke atas gunung, tentunya mempunyai nyali yang cukup besar. Siapanya Nahu? Ternyata kalian cuma dua ekor tikus kecil yang tidak ada gunanya, demikian terdengar pula suaranya Oen Jie Giok sambil ketawa dingin. Wajah Tia Tatjin dan Ciok penampak merah jengah, mereka ingin pelembungkan dada untuk mengunjukkan keberaniannya, tapi entah bagaimana, kesombongan dan keberanian yang mereka biasa unjukkan di hadapan musuh-musuhnya, kini sudah tidak ada semua. Itulah perbedaannya yang sangat menyolok apa artinya istilah pemberani dan penakut. Seorang pemberani betul-betul tidak sembarangan pentang bacot atau unjukkan lagaknya yang petantang petinting, tapi ia akan unjuk gigi di waktu perlu, di waktu berhadapan dengan musuh. Sebaliknya, orang yang biasa jual lagak, buka mulut besar di depan musuhnya yang lemah, tapi lantas kuncup nyalinya kalau berhadapan dengan musuh yang kuat, itulah seorang penakut atau pengecut. Begitulah dengan Tia Tatjin dan Ciok peng. Mereka biasanya sangat galak dan garang, tapi kini telah menjadi gemeteran ketika mendengar perkataannya ONJ Giyok. Tapi, setelah berpikir sejenak, akhirnya Tia Tatjin lantas beranikan hatinya untuk menjawab. Bo Ampoye Tia Tatjin dan Sutei Ciok peng, kedatangan Bo Ampoye berdua ke atas gunung ini sebetulnya atas perintah suhu. Ia ingat bahwa suhunya dengan wanita jelek ONJ Giyok ini memang bersahabat karib, maka ia buru-buru membawa bawa suhunya. Dalam anggapannya, barangkali saja bisa dapat muka dari wanita jelek yang galak ini. Tapi siapanya na ONJ Giyok lantas memotong perkataannya. Apakah kau mau maksudkan bahwa kedatangan kalian ke atas gunung ini adalah hendak menjumpai aku, bukan hendak mengacau, betul tidak? Tia Tatjin dan Ciok peng anggukan kepala dengan berbareng. Kalau begitu, siapakah suhumu itu tanya ONJ Giyok dingin, matanya berputaran. Tapi Tia Tatjin dan Ciok peng yang bodoh seperti kebau, saat itu tidak dapat lihat atau mengerti akan sikapnya ONJ Giyok. Dalam hati mereka sebaliknya malah diam-diam merasa girang, mereka masih anggap ada harapan bisa turun gunung dengan selamat. Maka lantas menjawab berbareng. Suhu Boampoe berdua adalah Ban Biao Chinjin Iehoan, yang menjadi sahabat Kariplochi Ampoe. Dalam kegugupannya, mereka sampai terang-terangan menyebut nama suhunya. ONJ Giyok mengelah napas panjang, matanya berputaran mengawasi mereka, seolah-olah hendak menembusi hati mereka. Kiranya kalian ada muridnya Iehoan, pantasan, katanya dengan suara perlahan. Badannya yang kurus kering, seolah-olah kucing liar, dengan mendadak melesat dari meja sembayang. Jari tangan kanannya menyentil, mutiara bersinar telah meluncur dari tangannya seperti kilat, dengan tepat mengenakan jalan darah Chiang Tai Hiat di dada Chiok Peng. Sedang tubuhnya sendiri hampir berbareng dengan melesatnya mutiara tadi, tahu-tahu sudah berada di depannya Tia Tat Jin. Kemudian ia ulur tangan kanannya, jarinya secepat kilat sudah menotok jalan darah Chiang Tai Hiat juga di dadanya Tia Tat Jin. Tia Tat Jin dan Chiok Peng yang barusan telah mendengar pertanyaan dengan nada suaranya yang lunak dari ONJ Giyok, sedikit pun tidak menduga kalau wanita jelek itu akan berbuat demikian terhadap diri mereka, maka seketika itu sudah menjadi kesima dan tidak berdaya sama sekali. Dalam waktu sekejaban, dada mereka cuma merasa seperti kesemutan, kemudian jatuh rubuh di tanah. Tuti Yang Heng mengelah nafas. Diam-diam ia menanya kepada dirinya sendiri, seandai aku diperlakukan demikian, apakah aku dapat menyingkirkan serangannya yang dilakukan secara tiba-tiba itu? Tapi ia tidak mau mencari jawabannya pertanyaan itu, sebab mutiara yang melesat dari tangannya ONJ Giyok tadi, setelah mengenakan sasarannya, lantas menggelinding di tanah dan menghampiri ke dekat kakinya. Tuti Yang Heng lantas bungkukan badannya memungut mutiara itu, tampak gaun merah ONJ Giyok berkelebat di sampingnya, ia mengharap ONJ Giyok juga turun tangan padanya seperti apa yang dilakukan terhadap kedua pemuda tadi, hingga dengan demikian ia bisa mendapatkan jawaban soal memampu atau tidaknya ia dapat menyingkirkan serangannya wanita jelek itu. Tapi ONJ Giyok ternyata tidak berbuat demikian terhadap dirinya anak muda ini. Setelah Tuti Yang Heng dongakan kepalanya, wanita jelek itu sudah duduk tenang lagi di atas meja sembayang. Tuti Yang Heng sebentar berdiri ke sima, matanya mengawasi ONJ Giyok yang berdiri di samping meja sembayang, lalu alihkan pandangannya ke arah lantai yang berwarna hijau. Kemudian ia mengawasi si Tauto Sudigawe yang masih berdiri di sudut dinding. Tauto ini pentang lebar sepasang matanya yang gede, mengawasi ONJ Giyok dengan perasaan terheran-heran dan kagum. Dalam hati Tuti Yang Heng diam-diam berpikir Tauto Sudigawe ini mungkin baru pertama kali ini menyaksikan kepandayan ONJ Giyok. Kini ia mengawasi dirinya Tiatat Jin dan Ciok Peng yang jatuh menggeletak di tanah tidak bergerak, seperti dua mayat saja tampaknya. Diam-diam ia mengelah nafas, lalu mengawasi mutiara di dalam tangannya. Sinar mutiara itu terang sekali. Ia seolah-olah bisa melihat dengan tegas matanya sendiri di dalam mutiara itu. Kemudian, dengan perlahan dan sangat hati-hati ia letakkan mutiara itu di meja sembayang di mana ONJ Giyok berduduk. Sebisa-bisa ia berdaya jangan sampai matanya mengawasi wanita jelek itu, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya ia mendongak juga mengawasi wajahnya ONJ Giyok. Maka ia lantas merasa bahwa wanita jelek itu juga sedang mengawasi dirinya. Orang yang berada di depan matanya itu adalah musuh besarnya, tapi aneh, saat itu ia tidak tahu harus bagaimana bertindak. Ia ingat perjanjiannya dengan wanita jelek ini pada beberapa hari berselang, maka ia lantas dehem-dehem, kemudian berpaling dan balik berdiri di tempatnya semula. Saat itu ia dengar suaranya ONJ Giyok yang dingin ketus, kau juga sudah datang, bagus. Perkataannya itu seolah-olah mau mengunjukkan bahwa sampai saat itu ia baru tahu adanya anak muda itu. Tuti yang heng tidak menjawab, seperti tidak mendengar pertanyaannya. Kemudian ONJ Giyok berkata pula kepada Tau Tosudigawe. Bu Kang Tai Su, orang-orang dari kalangan Kang Ou meski sering mengatakan bahwa Xiao Lim Pei mengutamakan kepandaya ilmu tenaga luar, guakang, tapi aku tahu bahwa itu tidak benar atau bohong belaka, betul tidak? Tau Tosudigawe itu tercengang. Meski ia tidak paham akan maksudnya pertanyaan wanita jelek itu, tapi ia menjawab juga dengan terus terang. Benar, semua itu adalah bohong belaka, Xiao Lim Pei sejak didirikan oleh Tau Tosudigawe sehingga sekarang. Tanda petik. ONJ Giyok bersenyum, lalu menyambungi. Xiao Lim Pei namanya sangat terkenal di seluruh jagad, tentang riwayatnya sudah lama aku tahu. Tau Tosudigawe itu kembali tercengang. Di hadapannya iblis wanita yang namanya sangat terkenal itu, si Tau Tosudigawe mendadak merasa kikuk, terpaksa membisu, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ONJ Giyok seolah-olah tidak mau ambil pusing, ia berkata pula, Tai Su, bentuk badanmu sangat kokoh dan kekar, begitu melihat saja, orang. Sudah tahu kalau kau ada sangat mahir ilmu tenaga luar tapi orang-orang Xiao Lim Pei selalu mempunyai kepandayan sempurna dalam ilmu tenaga luar dan dalam, guakang dan luakang. Tai Su, ilmu tenaga luarmu sudah hebat, ilmu kekuatan tenaga dalammu rasanya juga tidak terlalu jauh selisihnya, betul tidak? Dalam saat demikian, ONJ Giyok mendadak majukan pertanyaan serupa itu, bukan cuma si Tau Tosudigawe yang heran, seorang Tuti Yang Heng dan ON Kin serta kedua muridnya Ban Biao Chinjin yang sudah tidak berdaya karena tertotok jalan darahnya, juga merasa terheran-heran. Si Tau Tosudigawe setelah melongo sejenak, lantas menjawab, Aku, yang sejak masih kanak-kanak sudah melatih ilmu silat. Tanda petik. Tai Su, kau tak usah omong aku juga sudah tahu, tenaga dalammu tentunya tidak tercelah, terhadap ilmu Toto Kan, barangkali juga tidak bisa berkata tidak paham, bukan ONJ Giyok memotong. Setiap perkataan ONJ Giyok itu meski akhirnya ditutup pertanyaan, tapi ia selalu tidak menantikan jawaban sampai habis, sudah dijawab sendiri. Maka si Tau Tosudigawe cuma menyahut tenge dan anggukan kepalanya, lantas tidak menjawab lagi. Kalau begitu harap Tai Su suka segera membuka totokannya itu pemuda yang sebelah kiri, soal kecil ini Tai Su tentunya bisa lakukan, bukan demikian ONJ Giyok berkata pula. Si Tau Tosudigawe itu kembali tercengang, ia sebetulnya tidak tahu iblis wanita itu sedang main sandiwara apa. Tapi akhirnya ia toh sandarkan senjatanya di dinding, lalu berjalan mendekati Tia Tajin, kemudian ia angkat tubuhnya anak muda yang sudah lemas seperti kapas itu, lalu ulur tangannya yang sebesar kipas, dan plak menepok di badannya anak muda itu, dan akhirnya menepok lagi di bawah ketiaknya.